Kalau begitu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh. Kemudian, apa lagi ya, dari daerah lain. Mohon maaf saya kurang familiar, kurang luas nih. Perlu digali lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara WNR yang bertema Menjawab tantangan peningkatan produksi padi dan jagung nasional dengan pemupukan berimbang. Peran pupuk KCL mendongkrak produksi pada hari ini, Rabu 25 Mei 2022. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih Agrina menyelenggarakan webinar yang cukup krusial ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa peran pupuk itu tidak dapat diabaikan dalam peningkatan produksi tanaman. Tanaman pangan khususnya padi dan jagung sebagai sumber pangan utama bangsa ini. Kenapa? Karena pupuk tersebut merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar tanaman padi dan jagung kita tumbuh optimal. Dan seperti kita ketahui pula, Kementerian Pertanian menganjurkan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT dengan menerapkan pemupukan berimbang secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Nah, pemupukan berimbang ini bisa diperoleh melalui pemberian pupuk anorganik dan juga pupuk organik. Lantas, bagaimana jaminan ketersediaan pupuk yang terjangkau dalam mendukung produksi padi dan jagung nasional? Kita tahu ya, dalam beberapa bulan ini pupuk lumayan sulit di lapangan. Kemudian, bagaimana juga sih peran pemupukan yang berimbang dan peran pupuk KCL sendiri bagi pertumbuhan komoditas pangan utama di Indonesia tadi, yaitu padi dan jagung. Itulah alasan kenapa Agrina, Majalah Agribisnis Indonesia, bekerja sama dengan PT Lautan Luas TBK menyelenggarakan webinar yang bertema menjawab tantangan peningkatan produksi padi dan jagung nasional dengan pemupukan berimbang, yaitu peran pupuk KCL mendongkrak produksi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, PT Lautan Luas TBK merupakan perusahaan kimia dasar dan khusus terkemuka di Indonesia. Perusahaan yang berdiri pada 13 Juli 1951 ini telah melayani pelanggannya selama lebih dari 70 tahun dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. PT Lautan Luas juga mewakili lebih dari 100 prinsipal internasional dan mendistribusikan lebih dari 1.000 produk kimia serta melayani lebih dari 2.000 pelanggan industrial di seluruh wilayah Indonesia dan Asia Pasifik. Boleh berikan applause dulu untuk sponsor webinar kita pada siang hari ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, mumpung kita masih fresh semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh ke webinar berikutnya, kita foto terlebih dahulu boleh. Berkenan Bapak dan Ibu sekalian mengaktifkan videonya dan berpose semenarik mungkin, secantik mungkin, semanis mungkin, setampan mungkin. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh dipandu Mas Surya. Oh baik, saya jadi nggak kedengeran suara Mas Surya. Baik, sebentar. Layar pertama. Di sini ada Prof. Iswandi, ada Pak Otim terakhir. Videonya sudah nyala semua. Pak Farizal belum nyala, Pak. Mau diaktifkan dulu. Oke, senyum yang lebar. Senyum yang manis. Satu, dua, Cis. Oke. Kita menuju layar kedua, slide kedua. Ini banyak yang belum aktif videonya. Ini ada Pak Budi. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Budi. Kemudian Pak Mudiatna. Mudia Nafi. Ini masih banyak yang belum aktif videonya. Ya, senyum. Satu, dua, Cis. Oke, layar berikutnya. Di sini ada Pak Adia Novel. Pak Selamat bergabung. Ada Pak Zul Harman juga. Boleh diaktifkan videonya. Masih pada off semua ini. Di layar terakhir. Masih malu-malu rupanya. Oke, baik. Saya foto. Satu, dua, Cis. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah foto bersama. Dan agar acara pada siang hari hingga sore hari nanti berjalan dengan lancar. Dan membawa berkah bagi kita semua dan bagi bangsa ini. Khususnya bagi sektor pertanian tanaman pangan Indonesia. Marilah sama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami muliakan. Ya, memasuki acara berikutnya yaitu keynote speech. Keynote speech ini sedianya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta, SSTP, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian. Dan beliau akan diwakilkan oleh Bapak Budi Hanafi, Koordinator Pupuk dan Pembenah Tanah, Direkturat Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian. Pak Budi sudah hadir bersama kita, Pak. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Iya, baik Pak Budi. Kami persilahkan, Pak. Untuk presentasi. Kami bantu share screen ya, Pak. Iya, iya, Bu. Baik, sebentar. Silakan Bapak, jika ini memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Prof. Iswandi Anas. Salam kenal, Prof. Selamat, Selamat. Salam kenal, Pak Budi. Bapak, Ibu sekalian, Narasumber maupun peserta webinar ini, sebelumnya saya sampaikan permohon maaf dari Bapak Direktur Pupuk dan Pestisida. Saat ini beliau sedang mendampingi Komisi 4 DPR RI melakukan kunker ke Purwakarta. Dan mohon izin juga, saya juga saat ini lagi di lapangan, Prof. Ada kejadian. Jadi saya mungkin nanti mohon izin nggak sampai selesai ya, Prof. Silakan. Silakan. Ya, jadi saya akan mohon izin di share screen yang lahannya Pak Direktur. Mohon izin, Prof. Silakan. Silakan, Pak. Apakah terlihat jelas? Belum kelihatan disayanya, Mbak. Belum. Belum kelihatan. Belum ya, Pak? Ini sudah. Belum. Masih belum terlihat, Pak? Belum. Belum ya, saya coba share ulang. Belum ya, saya coba share ulang. Belum ya, siapa. Belum ya, saya coba share ulang. Belum ya, saya coba share ulang. Apakah sudah terlihat? Belum-belum Mbak Belum terbuka Belum terbuka Bahan tayangan Bahan tayangan webinar Direktur kan itu tulisannya Iya tapi belum terbuka ya Prof Belum Baik-baik saya coba Buka file-nya dulu Oke saya ulangi lagi Ini apakah sudah terlihat? Oke sudah Oke sudah Mohon izin Saya menyampaikan materinya Silahkan Pak Udi Bagaimana disampaikan tadi bahwa Kami akan menyampaikan Bahan Bapak Direktur Kupu Pesisida Terkait dengan webinar yang ini Itu ada jaminan Kesergiaan kubuk yang terjangkau Dalam mendukung produksi padi Dan jagung nasional Bapak Ibu sekalian Sebagaimana kita tahu bahwa Akhir-akhir ini Kita dihadapi Dengan pertama Pertama mahalnya harga pukuk Ya kan Nah kemudian yang kedua Pukuk subsidi Itu tidak mencukupi Kebutuhan di dalam negeri Ini karena Pertama Dikarenakan karena Sebagian besar dana Dana untuk pukuk subsidi itu Anggarannya itu Dialihkan untuk Pencegahan COVID-19 di Indonesia Nah kemudian Kita awal-awalnya Awal COVID-19 itu Bahwa kita bisa lihat Bagaimana Ketika China Menutup keran ekspornya Ke kita Sehingga Pupuk Anorganik Baik itu Bahan Untuk NPK Urea Itu tidak Susah didapat Nah kemudian Ditambah lagi Belum selesai COVID-19 ditambah lagi Perang antara China Antara Ukraina dan Rusia Bapak Ibu sekalian Sebagaimana Kita tahu Itu Adalah Pukuk Pukuk adalah Merupakan Tanah Produksi Pertama Dikarenakan Pertama Dan Tanaman Kemudian Keredaran Dan Dikarenan Pukuk Harus Dapatkan Tengah Tengah Sama-sama Kita Tertahui Bahwa Berdasarkan Aturan Dikarenakan Bahwa Pukuk Yang terdaftar Di Indonesia Itu Harus Dikarenakan Tengah Tengah Sudah Dikarenakan Kualitasnya Kemudian Yang Ketiga Kutu Yang Dikarenakan 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 Untuk Tengah 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 Atau Perkaratan Tengah Unimal Yang Sebenahnya Efektif Untuk Tanaman Kemudian Untuk Menjam Budu Tengah 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 apabila belum di jadi ini mata menggunakan PPR untuk KCL adalah itu harus ada SIP wajibnya oke, selanjutnya berdasarkan keaturan ini adalah ini SIP SIP untuk KCL itu ada ada aturannya, itu ada di pasal 2 yang yang sendiri dari yang tubuh yang wajib SIP, itu ada tubuh Korea, ada tubuh Amulensur pada OZK ada tubuh diper super itu juga tubuh super kospat, kemudian ada tubuh super alam kemudian ada KCL nah, jadi yang kita bahas saat ini adalah KCL itu SIP wajib itu juga kami tampilkan sebelumnya tubuh KCL itu mempunyai SIP-02-28-5 tahun 2015 nah, jadi apabila ini dilakukan untuk aturan dan KCL maka harus diperkuti aturan yang ada dengan standar Indonesia nah, ini adalah dasar hukumnya ini diperaturan sentri petani yang peningkat tahun 2017 2017 ini disebutkan bahwa yang diatur dalam permintaan ini adalah konorganis nah, tujuannya dari adanya permintaan ini adalah untuk diundingi Indonesia dan lindungan hidup dari pengaruh yang membahayakan serta aktifkan dengan hidup terjadi bagaimana kita tahu bahwa bagaimana bahayanya hukum anorganik yang dibesar dibandingkan dengan hukum organik kemudian menjamin nutu dan hukum organik yang didapta dan memberikan kepastian formula hukum anorganik yang dijahirkan di wilayah seperti Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang didapta tadi nah, Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita ketahui bahwa apabila kita lihat di tarung-tarung bahwa di situ diwajibkan untuk dikantungkan komposisi di samping dia harus dikantungkan nomor pengetara kemudian kita juga memajukan dikantungkan posisi hukum yang didaparkan nah, ini harus sesuai dengan hasil hukum itu yang didaparkan harus sesuai artinya apabila ntk ntk itu harus berapa berapa sesuai dengan hasil ujim itu ketika didaparkan kemudian pertanyaan ini ini adalah S&P wajib untuk kukuk KCL dimana kadar kali K2O9 itu 50-60% kemudian kadar kait itu maksimal 1% ini berdasarkan S&P 02-28-05-2005 kemudian kita lihat di layanan video sebelumnya bagaimana video ditampilkan setelah ikus lanjut nah ini adalah kuku KCL berdaftar lari mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 kalau kita lihat plan-nya tidak terlalu banyak, tidak seperti itu kanan betanik lainnya seperti IPCA, IPCA itu tidak banyak, jadi tahun 2007 itu ada-ada 5 produksi yang diberikan 2018 2012, kemudian 2019 menurun 9 kemudian 2020 kemudian 2021 itu 48 catatannya adalah nomor pendaftaran itu akan berlaku untuk 5 tahun data terakhir itu terlalu 5 tahun kalau kita lihat kuku KCL itu yang penting itu bentuknya ada kipiran kair, tepung tablet krir, lata, kelek kemudian 2021 terakhir itu terakhir itu terakhir itu mungkin ini yang dapat kami sampaikan secara sehat Bapak-Ibu sekalian mohon izin berapa selanjutnya demikian yang dapat kami sampaikan lebih kurang mohon maaf mungkin nanti saya sambil di jalan terakhir terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi keynote speech yang disampaikan oleh Pak Budi sedikit saya rangkumkan bahwa SNI wajib bagi pupuk KCL itu yaitu minimal kadar K2O-nya sebanyak 60% dan kadar airnya itu maksimal 1% ini berdasarkan SNI dan kita perlu tahu bahwa pupuk KCL yang terdaftar itu hanya berlaku selama 5 tahun jadi produsen harus memperbaharui jadi Bapak dan Ibu sekalian perhatikan betul labelnya seperti itu pesan tersiratnya yang bisa saya tangkap Pak Budi jika berkenan Pak ini ada para petani kita padi dan jagung dari seluruh Indonesia insya Allah Mwakiliya hadir di sini jika berkenan untuk mendengarkan aspirasi mereka dan menjawab langsung Pak apakah bisa Pak lebih dahulu sebelum kita mulai diskusinya ya mulai dulu tapi waktunya tidak lama iya baik Pak kami beri kesempatan sekitar 2 ya Pak boleh ini ada Pak Wibawa ingin bertanya langsung karena raise hand silahkan Pak jika ingin bertanya langsung atau ingin menyampaikan aspirasi Pak Wibawa atau tertekan tekan silahkan walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh silahkan Pak jika ada yang ingin disampaikan minalai zin mohon maaf lahir batin semuanya kan belum telat ini masih salam iya betul Pak mohon maaf lahir dan batin Pak Wibawa dan semuanya Pak Budi juga memperkenalkan diri pada teman-teman peserta audien di sini kami di sini selaku produsen pupuk organik pupuk organik diperkaya mikroba namun sangat senang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya karena pupuk organik itu memang juga tidak bisa dibisahkan dengan pupuk kimia ya masing-masing punya peranan dan fungsi tersendiri namun mereka sama-sama apa ya istilahnya saling mengisi artinya tidak ada dikotomi atau diparsitas antar keduanya jadi kita sangat senang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini untuk sementara saya belum ada pertanyaan masih mengikuti saja dulu tapi intinya senang bisa mengikuti kegiatan ini terima kasih mbak terima kasih banyak Pak Wibawa di sini hadir Pak Yoyo yang senantiasa memberikan input kepada Agrina Pak Yoyo mungkin ingin menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pak Budi Pak Yoyo kami bersilahkan Pak Pak Yoyo Superiut toko petani dari Subang silakan Pak Yoyo sedang tidak ada tempat ya baiklah kemudian ada Pak Maftukin juga di sini dari Jawa Timur kalau Pak Yoyo dari Jawa Barat ada Pak Maftukin dari Jawa Timur Pak Maftukin ada yang ingin yang disampaikan silakan Pak Maftukin ayo mumpung Pak Budinya ada nih dan bersedia oke oke baik bisa saya bertanya ke Pak Budi sedikit saja ya Prof ya Pak Budi tidak di tempat mungkin yang lain oh ya Prof silakan Prof ya terima kasih karena Pak Budi mau kemana begitu ya ada pertanyaan yang urgen Pak karena pupuk pupuk termasuk KCL itu sangat banyak dipalsukan begitu Pak karena dulu pengalaman saya dengan Direkturat Pupuk dan Pestisida dan kemudian juga bekerjasama dengan Petro Kimia Gersik kami melakukan pengecekan pupuk berbagai macam pupuk di terutama P dan K di Jawa Barat begitu waduh Pak menyedihkan padahal ini di kios resmi biasanya yang mengawasi pupuk ini kan ada tingkat kabupaten ya Pak Budi kalau tidak salah apakah masih aktif atau bagaimana Pak karena yang menurut waktu itu kami ambil sekitar 50 sampel kadar pupuk KCL itu bergerak dari 1 sampai 5 persen Pak hanya yang 60 persen ke atas itu dari 50 itu hanya berangkali 2 3 saja itu di kios resmi Pak maksud saya apakah badan pengawas sampel pupuk ini masih aktif atau tidak Pak karena itu kadang-kadang batu bata yang digiling dan itu yang dijual dianggap dan harganya memang umrah petani pun senang katanya KCL yang harganya sekian ini murah petani sangat merugi Pak coba 60% jadi 1% berarti 60 kali artinya kalau harganya walaupun 1.000 berarti yang aslinya kan 6.000 60.000 begitu Pak harusnya baru sama kadar K2O di dalam pupuk kasihan kita yang jadi yang saya tanyakan ada bagaimana mengawasi kualitas pupuk terutama KCL dan SP36 yang sering sekali dipalsukan singkat saja Pak Udi jadi terima kasih Pak mohon izin kita kita itu ada namanya pengawasan pengawas pupuk dan PS3 itu ada di kita salah satu kegiatan kami adalah kami mengambil sampel pupuk dan PS3 pupuk lebih kurang 50 sampel per tahunnya baik pupuknya 50 sampel dan 50 sampel tapi itu kan campur ya antara organik dan organik kemudian di bawah itu kita ada juga namanya KP3 komisi pengawas kukur dan PSJ di sekitar provinsi dan komisi pengawas kukur dan PSJ dan kaupaten saat ini kita sudah ada MOU antara Pak Menteri dengan Kapolri kemudian antara Pak Dirje dengan Pak Restri terkait dengan pengawasan kukur di lapangan KROB jadi kita itu baik di sekitar kabupaten di provinsi artinya EPO itu kan sampai bawah ya jadi kalau di bawah itu ada kepala di provinsi EPO dengan KOLDA kemudian di sekitar kabupaten itu kapolres dengan kepala di provinsi itu ada EPO jadi jadi benar yang disampaikan KROB KWANDI tadi begitu berlisnya lihat kukuk-kukuk kita dipalukan sekali lagi kita selalu anak petani merasa gimana apa terkait dengan kukuk-kukuk ini jadi itu tetap anda masalah pengawasan baik di pusat maupun daerah tetap anda nanti akan kami sampaikan apabila memang kita turun bareng-bareng di KROB untuk pengawasan di tingkatan KROB ya ya Pak Budi bagus sekali memang ini harus menjadi perhatian dan saya nanti akan ngontak Pak Budi bagaimana cara yang lebih efektif menurut saya nanti kita kontak saya kontak Pak Budi Bapak Ibu saya harus saya ini dalam rangka pengawasan Bapak Ibu di Jawa Timur jadi saya izin saya akan menuju mungkin sekali saya akan menggila menizin ya Bapak Ibu sekalian oke siap baik terima kasih banyak Pak Budi atas waktu dan informasinya dan jaminan bahwa pupuk itu diawasi loh dari tingkat pusat hingga daerah seperti itu ya Pak Budi baik terima kasih banyak Pak selamat kembali menjalankan aktivitas semoga sehat selalu amin terima kasih terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian demikian tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Budi kemudian kita akan memasuki sesi yang utama diskusi tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal ya dalam diskusi ini para pembicara kita akan menyampaikan presentasi terlebih dahulu selama sekitar 15 hingga 20 menit kemudian di selesai para pembicara memberikan presentasinya Bapak dan Ibu sekalian boleh bertanya di forum chat baik di Zoom yang mengikuti via Zoom ataupun di Youtube Agrina TV apabila mengikuti live streaming via Youtube boleh mengajukan pertanyaan dengan format nama instansi kemudian pertanyaan yang diajukan dan narasumber yang dituju seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian dan di sesi tanya-jawab nanti kita juga akan mengumumkan ada beberapa doorpress yang akan kita bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian jadi pastikan Bapak dan Ibu menyimak dari awal hingga akhir acara nanti Bapak dan Ibu yang kami muliakan dalam webinar siang hari ini kami menghadirkan tiga pembicara ahli yang sangat terkenal yang pertama beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Iswandi Anas MSJ Guru Besar IPB University yang kemudian yang berikutnya kami menghadirkan Mr. Maxim Batrikov beliau adalah Head of Production Promotion Ural Kali dan yang juga sangat luar biasa yang ketiga adalah Bapak Zul Harman Jusman beliau adalah Wakil Sekjen Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA kami akan mengundang pembicara kita yang pertama saya akan menampilkan CV beliau terlebih dahulu boleh dibantu tampilan slide-nya beliau adalah Profesor Dr. Iswandi Anas Caniago MSC dari Sumatera Barat ya Prof ya beliau selain menjadi guru besar IPB University juga sebagai Dewan Pakar MSI Maporina juga Inasri kemudian penasehat APOHI NOSC dan beliau akan menyampaikan tema tentang peran pemupukan berimbang untuk meningkatkan produksi padi dan jagung nasional Prof Prof. Iswandi kami persilakan waktunya sekitar 15 menit Prof terima kasih Mbak Windi terima kasih Ibu dan Bapak sekalian pertama saya mohon maaf ini saya akan berbicara mengenai pupuk berimbang tapi bukan mengenai berimbang antara unsur hara makro-mikro tapi lebih kepada berimbang antara pupuk kimia dengan pupuk organik begitu atau organik hayati karena menurut saya itulah yang sangat penting untuk menjawab tantangan peningkatan produksi padi jagung nasional atau pangan lainnya dengan pemupukan berimbang jadi berimbang yang saya maksud disini bukan antara unsur hara tapi ada pupuk kimia ada pupuk organik karena peranan pupuk organik ini sangat penting silakan di tolong bahannya mbak widi ya baik prof jadi sambil menunggu ada koreksi sedikit bahwa saya sudah pensiun dari IPB university jadi agak lebih bebas kemana-mana sekarang besok lusa juga akan diajak oleh bapak dirjen tanaman pangan akan ke belitar jawa timur ada yang menarik disitu oke sudah bisa saya mulai ya mbak ya silahkan mbak pentingnya pemupukan berimbang kata-kata berimbang dalam budidaya padi dan jagung yang berkelanjutan ini judul yang saya ambil saya sengaja beri tanda merah berimbang dan berkelanjutan berikutnya berikutnya mbak perlu kita renungkan sekarang ini saya sampaikan sejak 7-8 tahun yang lalu apa benar pupuk utama itu NPK sekarang yang kita sebut dengan pupuk utama itu kan NP dan K gak usah dijawab sekarang nanti pada akhir presentasi ini baru dijawab bukankah pupuk organik yang pupuk utama kenapa karena pupuk organik memperbaiki sifat fisik sifat kimia dan sifat biologi tanah hampir seluruh sifat tanah itu diperbaiki oleh pupuk organik hilang mbak hilang iya baik sebentar saya share ulang ya prof jadi inilah yang barangkali perlu kita renungkan begitu ya dan kemudian di dalam pupuk organik kita mendapatkan 13 unsur hara esensial dari 16 yang ada yang 3 lagi dari udara gitu ya jadi dalam pupuk organik ada semuanya yang kurang biasanya N P dan K itu harus kita tambahkan sebagai pupuk tambahan kenapa ini saya tegaskan sebagai pupuk utama jadi NPK bukan sebagai pupuk utama tapi pupuk tambahan ya karena alasannya ini sehingga kebijakan yang dibuat tidak salah apresiasi petani juga sekarang ini petani kalau tidak ada pupuk NPK dia tidak bisa bertani katanya pupuk tidak ada padahal dia punya pupuk organik gitu silahkan yang berikutnya coba kita lihat bagaimana pemakaian pupuk kita NPK dan total hasil yang kita peroleh kita bandingkan antara Amerika Perancis Jerman Cina dan Indonesia coba hasilnya kira-kira 5 ton tapi pupuk yang kita pakai NPK sangat berbeda ya coba lihat di Amerika cukup 58 kilo di P nya 22 tapi kalau di Indonesia sampai 4-5 kalinya 200 kilogram per hektare P nya 100 kilo per hektare padahal di Amerika hanya 22 kilo begitu juga di Jerman tidak terlalu banyak di Perancis juga demikian sedangkan hasil yang kita peroleh lebih kurang sama disana data mengenai kalium bukan tidak ada ini tapi waktu itu tidak ada jadi penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik di Indonesia sangat tinggi dan bagaimana dengan efisiensi pemupukannya karena efisiensi pemupukan kita rendah kenapa rendah karena tanah kita rusak 72% dari tanah-tanah Indonesia sedang sakit sekarang ini kenapa karena kurang bahan organik berikutnya oke saya yang perkenalkan pupuk organik ini udah kok enggak enggak center ya enggak kelihatan semua atau kelihatan semua yang lain saya hanya menunjukkan disini bahwa saya memperkenalkan pupuk organik ini sejak tahun 80 saya share ulang ya ya silahkan saya sempat berkesempatan menyampaikan langsung kepada Pak Arto waktu itu Pak Arto kebijakan pemupukan kita yang mempromosikan pupuk kimia saja barangkali perlu diperbaiki karena tanah-tanah kita sudah mulai rusak begitu itu tahun 90-an ya akhirnya ya Pak Arto pada saat itu manggut-manggut tapi kebijakan keputusan politisnya tidak ada pada saat itu sehingga yang dipromosikan tetap pupuk kimia NPK 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 sedangkan pupuk organik tidak menurut saya sudah terlihat sudah-sudah itu yang merupakan suatu kesalahan yang harus kita perbaiki sekarang jadi yang perlu kita perhatikan sekarang ini adalah bahwa tanah kita sakit kita harus sehatkan tanah kita ya dengan penggunaan pupuk pupuk organik bersama dengan pupuk kimia tentunya nah coba kita lihat peningkatan konsumsi pupuk dalam 5 tahun data saya data ketua yang baru saya belum peroleh yang jelas Urea NPK SP36ZA dan disini tidak ada data KCLnya itu meningkat terus sehingga berikutnya subsidi pupuk itu meningkat sekarang saya dengar sudah di atas 38 triliun yang terpotong karena COVID dan sebagainya sehingga petani yang 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 kewalahan bertanya-tanya kenapa kok subsidi pupuk tidak ada jadi sebenarnya kita juga sudah mencanangkan go green sebetulnya ya sebelum tahun 2010 dan kemudian kita punya banyak bahan-bahan yang kita bisa gunakan sebagai bahan pupuk organik ya apakah dari limbah pertanakan limbah pertanian limbah perikanan bahkan dari TPA tempat sampah tapi ini harus hati-hati sekali logam beratnya banyak di sini juga di pabrik gula atau di HTI hutan tanaman industri ini banyak sekali bahan organik yang sebenarnya bisa kita gunakan sebagai bahan baku untuk pupuk organik dan ini salah satu contoh yang sudah mengambil inisiatif pada saat itu dari PG pabrik gula jati 7 mereka sudah membuat pupuk organik yang berkualitas dan mereka sudah bisa menekan pengguna biaya pemupukan pada saat itu begitu juga di Malaysia ini kebetulan saya diminta untuk seminar di Malaysia salah satunya adalah Velkra ini perusahaan kelapa sawit dengan mengolah limbah kelapa sawit mereka bisa membuat pupuk organik yang berkualitas dan kandungan kaliumnya cukup tinggi ya berikut berikut oke jadi sebenarnya pupuk kimia dengan pupuk organik bukan untuk dipertentangkan tapi untuk digunakan bersama-sama pupuk organik dilengkapi dengan pupuk kimia begitu ini kebetulan saya punya kesempatan untuk bicara langsung pada tahun 2010 dengan Pak SBY yang didamping oleh dua Menko pada saat itu dan kemudian saya sampaikan bahwa Pak kebijakan mengenai pupuk pupuk pemupukan di Indonesia harus kita robah begitu yaitu dengan mengutamakan pupuk organik dan dilengkapi dengan pupuk kimia berikutnya berikutnya jadi berimbang jadi pemupukan berimbang itu apa maksudnya bukan sama banyak bukan sama banyak tapi sesuai dengan kebutuhan tanaman berapa banyak yang ada di tanah berapa keperluan tanaman yang kurang kita tambahkan dalam bentuk pupuk jadi dan kemudian juga ada haram makro dan haram mikro tentu jumlahnya pasti beda semuanya ini harus dilengkapi begitu jadi NPK itu yang biasa kita tambahkan sedangkan CHO dari udara dari air CA MBS jarang sekali kita tambahkan tadi pagi saya juga webinar ada yang mengatakan bahwa CA dan MG itu bisa kita tambahkan dalam bentuk kalsit kapur dolomit tapi katanya tanah-tanah kita sudah mengeras seperti semen sebenarnya tidak betul saya bantah tadi pagi dolomit kalsit masih tetap kita perlukan dan unsur mikro ini jarang sekali kita bagaimana kita mendapatkan pertumbuhan tanaman yang bagus ini kalau unsur mikronya tidak ada berikut berikutnya mbak oke ini salah satu lebih menggambarkan begini jadi produksi yang digambarkan oleh jumlah air yang tertampung di dalam drum ini ditentukan oleh unsur hara yang berada dalam keadaan yang paling tidak optimum jadi bisa unsur hara makro unsur hara mikro misalnya diputukan 10 yang ada misalnya satu yang lain 9 berarti yang menentukan produksi buka adalah unsur yang berada dalam kondisi yang paling rendah jadi itu yang harus kita tambahkan kalau sudah cukup tidak perlu kita tambahkan lagi bahkan kalau kelebihan pupuk justru juga sangat berbahaya bisa mengendakkan unsur-unsur mikro yang lain atau mengganggu keseimbangan salah satu sifat tanah yang sangat berperanan adalah pH tanah jadi kenapa kita harus membawa pH tanah kita menjadi sekitar 6 atau 6,5 bukan membiarkan pada 4 karena pada 4 ini banyak unsur mikro yang bisa meracuni tanaman aluminium besi mangan dan sebagainya tapi kalau terlalu tinggi juga tidak bagus terjadi pengendapan oleh karena itu kita harus membawa membuat tanah kita berpihah sekitar ya mulailah dari 5,5 6 atau 6,5 ini yang paling baik silahkan silahkan mbak oke jadi di era tahun 60 kata-kata berkelanjutan artinya tidak apa artinya tahun ini kita bisa bertani dengan baik tahun depan tanah kita rusak sehingga tidak berkelanjutan di era 60-an ya mbak ini belum lahir itu pasti tanah kita masih bagus pupuk organik tanah kadar bahan organik kita masih tinggi sehingga dengan ditambahkannya sedikit pupuk N urea TSP pada saat itu maka pertumbuhan tanaman meloncat bisa dua kali lipat karena tanah kita masih bagus bahan organiknya masih tinggi tapi pertani ya sifat kita sifat manusia ingin mudahnya saja lebih baik saya menambahkan urea atau TSP saja daripada harus membawa pupuk organik begitu banyak akhirnya pupuk organiknya ditinggalkan sehingga lama-lama tanahnya jadi rusak ini tidak berlangsung lama jadi peningkatan produksi dengan penambahan pupuk urea TSP ini tidak berlangsung lama tanahnya mulai rusak jadi dan kemudian jadi sistem pertanian kita di Indonesia sekarang ini tidak berkelanjutan ya tidak berkelanjutan berikutnya oke ini salah satu penciri dari bahwa tanah kita sudah rusak tadi saya katakan 72% dari tanah-tanah pertanian kita termasuk sawah itu kadar bahan organiknya sudah sangat rendah kurang dari 2 bahkan 1% kalau kita perhatikan tahun 30 sampai 50 ini publikasi yang bagus sekali ini pulau Jawa itu didominasi oleh warna merah merah muda merah tua merah sangat tua itu artinya kadar bahan organik tanahnya sangat tinggi begitu tapi pada tahun 70-80 sudah sebagian besar sudah merupakan warna putih kadar bahan organiknya kurang dari 1% tahun 2010 juga makin jelek lagi jadi tanah-tanah kita di Jawa yang terkenal dengan tanah yang subur sekarang juga sudah pada rusak sudah pada keras ya tidak gembur lagi berikutnya oleh karena itulah kita harus apa solusinya kita harus menambahkan pupuk organik bisa diperbaiki kualitas pupuk organiknya dengan menambahkan pupuk hayati yang kita kenal dengan pupuk organik hayati pupuk organik diperkaya dengan mikroba-mikroba yang berguna apakah penambah pelarut P pelarut kemudian juga yang lain-lain kita masukkan ke situ sehingga kita bisa membuat pupuk organik hayati dan kedua kita kurangi takaran pupuk kimia jadi kalau tanah kita sudah bagus sifat fisiknya sudah baik sifat kimianya sudah oke sifat biologinya juga sudah meningkat maka efisiensi perkembangan akar akan lebih bagus maka takaran pupuk kimia bisa kita kurangi jadi yang tadinya misalnya 100 kilo misalnya bisa kita kurangi menjadi 60 kilo 70 kilo karena yang di uptake yang diambil tanaman itu sudah mencukupi oke jadi sekali lagi saya ingin mengulangi manfaat pupuk organik memperbaiki sifat fisik sifat kimia dan sifat biologi tanah sebagai sumber hara dan mengurangi pemadatan tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan juga cacing tanah misalnya untuk tanaman jagung kita perlu tanah yang gembur sehingga dengan penambahan pupuk organik juga membuat tanah itu sangat gembur sehingga perkembangan akar begitu bagus jadi saya mengatakan bahwa pupuk utama adalah pupuk organik ini dengan alasan-alasan ini berikutnya oke apa kesalahan kita yang lain yaitu jerami padi atau jerami jagung yang begitu banyak jadi kalau sebagai aturan umum kalau kita memproduksi padi 5 ton jeraminya itu bisa 1,5 kali lipat bahkan lebih dari itu artinya ada sebanyak 7,5 ton bahan organik yang kita tambahkan setiap musim kalau jerami padi itu kita kembalikan ke dalam tanah tapi kenyataannya tidak demikian jerami jagung juga diangkut jadi makanan ternak bagus itu tapi dikembalikan lagi ke sawah dikembalikan lagi ke ladang kita tapi kebanyakan tidak yang perternak membeli jerami padi di Jawa saya lihat membeli jerami jagung kemudian dikasihkan ternak ternak punya orang lain sehingga kita sama saja dengan mengangkut unsur hara bukan saja NPK tapi juga unsur hara mikro yang lainnya dari tanah-tanah kita kita kuras kita bawa ke tempat lain coba dari padi itu bisa dihasilkan di setiap 1 ton gabah kering-giling kita menghasilkan mengandung sekitar 9 kg N 2 kg P 25 kg K kalium coba lihat kalium sangat banyak kalau itu kita angkut ke tempat lain berarti sama dengan pengurasan hara-hara dari tanah kita tapi kalau kita kembalikan sama kita dengan memperkaya atau menghuburkan tanah-tanah kita begitu juga dengan jagung tidak sedikit jumlahnya berikut oke ini saya pernah membantu PTPN 8 membuat teh organik mereka punya di sekitar kebun mereka banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita buat pupuk organik termasuk titonia ini bagus sekali ini dan juga ada kebetulan pemeliharaan sapi karena daerahnya dingin banyak sapi-sapi perah di sana dan kemudian kotorannya mencemari lingkungan dan melalui program ini kotoran sapinya urinnya juga digunakan untuk pembuatan pupuk organik yang berkualitas berikutnya mbak oke begitu juga petani kecil-kecil di daerah yang di daerah jauh di pedalaman Sumatera ini kebetulan dari kampung saya dari kabupaten 50 kota mereka sudah mulai membuat pupuk organik yang berkualitas dan juga PT.RNI saya membantu PT.RNI pada tahun 2002 sampai 2006 yang tadinya merupakan limbah belotong dan sebagainya tapi akhirnya kita bisa membuat pupuk organik yang berkualitas sehingga biaya pemumpukan bisa berkurang begitu tapi sayang kebijakan ini tidak berlangsung lama karena ganti Direktur nanti di root programnya juga berubah ini yang kita sayangkan di PT.PN atau di apa juga hal begini yang 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 sering kita amati sekalipun ini sangat menguntungkan tapi belum tentu bagi yang baru Direktur utama yang baru belum tentu diteruskan ini sangat-sangat menyedihkan begitu juga di di Kelapa Sawit banyak sekali PT.PN PT.PN itu sekalipun menguntungkan tapi mereka tidak mau meneruskan entah apa alasannya saya tidak tahu berikutnya oke ini salah satu contoh PT.PGA saluk pada PT.PGA dia di Perkebunan Kelapa Sawit mereka baru aktif tahun 2010 belakangan datangnya mereka dapat tanah-tanah yang kurang subur tanah gambut tanah berpasir tanah posolik tapi karena mereka menggunakan limbah-limbahnya menjadi pupuk organik mereka bisa mencapai produksi sampai 25 ton per hektare tinggi sekali itu itu akibat jadi tanah-tanah mereka yang jelek tadi akibat mereka menggunakan limbah-limbah yang mereka buang menjadi pupuk organik yang berkuanitas akhirnya produksi mereka bisa melebihi tanah-tanah yang subur silahkan oke ini saya juga berkesempatan ke Bangka Belitung ya dengan menggunakan pupuk organik hayati ini salah satu contohnya adalah pupuk bios ya jadi pupuk bios ini diperkaya dengan berbagai mikroba yang bisa meningkatkan kelarutan P dan K dan sebagainya dan sekaligus menghambat perkembangan penyakit jadi penyakit hilang tanah menjadi subur dan jumlah pupuk yang digunakan bisa dikurangi sehingga biaya pemupukan secara keseluruhan bisa ditekan hanya ada tantangan kalau kita bekerja dengan petani biasanya kalau petani mengatakan istilahnya saja bukan pupuk mereka sebut itu tapi kompos sebaiknya mulai sekarang kita sebut itu sebagai pupuk supaya lebih dihargai ya jadi gunakanlah istilah pupuk organik ya kemudian oh pak pengaruhnya lama katanya sebenarnya tidak lama ya hanya perkiraan mereka saja oh pak pembuatannya susah sebenarnya tidak susah bisa kita dengan dengan biaya yang murah dengan cara yang sederhana bisa kita ajarin petani-petani sudah banyak sekarang kemudian kualitasnya tidak tidak bagus pak sebenarnya bisa kita perbaiki dengan penambahan dengan penambahan kapur batuan pospat abu atau mikroba kita bisa meningkatkan kualitas dari pupuk organik gitu dan alangkah baiknya kalau mereka bersatu di dalam satu kelompok tanih ya sehingga mereka bisa buat bersama-sama jadi ini tantangan-tantangan yang kita hadapi dengan menggunakan pupuk organik di kelompok-kelompok tanih oke berikutnya Mbak nah ini slide terakhir mudah-mudahan saya tidak lebih dari 15 minit kembali lagi kita renungkan ya apa benar pupuk utama itu NPK saja saya bukan mengeliminir atau mengurangi arti dari pupuk NPK pupuk NPK sangat-sangat kita perlukan tapi kita perlukan kita kena harganya mahal apalagi KCL KCL itu kan kita tidak punya pabriknya tidak punya bahan bakunya begitu juga pupuk TSP atau pupuk P kita tidak punya bahan baku yang bagus kita harus import devisa dan sebagainya oleh karena itu kita gunakan tapi kita tingkatkan efisiensi pengguna pengambilannya oleh tanaman jangan kita tambahkan begitu banyak sehingga tinggal di dalam tanah dan tidak bisa diambil oleh tanaman bagaimana caranya caranya perbaiki dulu sifat tanahnya bagaimana cara memperbaiki sifat tanah sehatkan dulu tanahnya tambahkan pupuk organik yang berkualitas ya jadi kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk kimia inilah yang paling bagus sebetulnya saya rasa itu pesan yang ingin saya sampaikan kembali lagi masih ada waktu satu dua menit lagi atau sudah habis selamat bro oke jadi pengalaman saya seperti yang saya sampaikan kepada pak budi tadi pengawasan pupuk ini harus perlu-perlu diperhatikan benar-benar di sekitar kampus kami saja ada kios yang menjual pupuk berbagai macam pupuk ya petani banyak membeli sana salah satu contohnya adalah pupuk K katanya itu adalah tidak lain daripada batu bata yang mereka giling dan kemudian mereka campur dengan KCL sehingga kadarnya hanya sekitar 1 persen 2 persen ini kan sangat merugikan petani petani mau belinya itu karena harga murah harga bisa 1.500 pada saat itu sedangkan pupuk KCL pada saat itu sekitar 4.500 atau 5.000 padahal perbedaan kandungan haranya 1 persen artinya kalau 100 kilo berarti Knya hanya 1 kilo sedangkan seharusnya kalau 100 kilo KCL K2O-nya ada 60 kilo jadi kan rugi sekali petani kasian petani harganya bedanya hanya 1.500 dengan katakanlah 4.500 berarti 3 kali lipat artinya kalau kita kalikan dengan setara dengan 1 kilogram KCL yang benar berarti 63 x 60 jadi mahal sekali 90.000 jadi jadi kasihan petani-petani kita ini dibohongin terus oleh karena itu saya menitip ke Agrina ini ataupun ke Pak Budi atau Direkturat Pupuk dan Pestisida bahwa pengawasan pupuk ini sangat-sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi saya diberi kesempatan oleh Petro Kimia Gersik mengecek kualitas pupuk-pupuk yang ada di kios-kios mereka di sekitar Bogor Cianjur Sukabumi dan sebagian besar banyak yang pupuk palsu terutama pupuk KCL banyak yang palsu SP36 sebagian kalau pupuk Urea mereka tidak palsukan jaranglah mereka palsukan karena sudah ada pada saat itu ada warnanya merah dan kebetulan juga saya membantu bares krim untuk mengecekkan pupuk-pupuk palsu dari Sumatera Jawa Kalimantan dan seluruh Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang bisa dibawa ke pengadilan karena pemalsuan-pemalsuan pupuk secara besar-besaran saya rasa diskusi lagi nanti Mbak Widi saya cukupkan penyampaian saya mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih baik terima kasih banyak Prof. Iswandi penjelasannya yang sangat mendetail dan juga menyeluruh tentang seperti apa sih pemumpukan berimbang itu tidak hanya sekedar sama banyak pengertian berimbang tadi yang Prof. Iswandi sampaikan bahwa berimbang itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan juga kondisi hara yang ada di tanah itu sendiri seperti itu dan kemudian yang sangat penting juga bagi tanah itu adalah pH tanah di kisaran 5,5 6 dan 6,5 itu masih sangat baik untuk tanaman dan yang perlu kita ketahui bahwa 72% tanah di Indonesia itu sudah mengalami kerusakan jadi penting sekali menggunakan pupuk organik yang baik agar pupuk kimia yang ditambahkan bisa terserap dengan optimal seperti itu Bapak dan Ibu sekalian kita akan menuju ke pembicara kita yang kedua yang akan memaparkan tentang pentingnya pupuk KCL yang berkualitas bagi peningkatan produksi padi dan jagung saya akan mengundang Pak Adi Prima dari PT Lautan Luas TBK dan juga Mr. Maksim Bratikov Bratikov mohon maaf Mr. Maksim Bratikov sebagai Head of Production Promotion Ural Kali sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian kita akan menyaksikan terlebih dahulu video yang menarik berikut ini silahkan pemutaran video Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah Bapak dan Ibu sekalian demikian tadi video tentang Ural Kali yang sudah kita saksikan bersama saya ingin mengundang Bapak Adi Prima dengan Mr. Maksim untuk hadir bersama Pak Adi untuk presentasinya sekitar 20 menit ya Pak akan dibuka terlebih dahulu oleh Pak Adi kemudian akan dilanjutkan oleh Mr. Maksim kami bersilakan terima kasih Bu Windy selaku moderator selamat siang Bapak Ibu sekalian para audiens dan para pebicara yakni ada Prof Iswandi salam kenal Prof Iswandi kemudian ada Pak Mohamad Atta yang diwakilkan oleh Pak Budi kemudian ada juga Pak Zulharman Jusman salam kenal Pak Zulharman Jusman perkenalkan saya Adi Prima Saragi technical engineer dari PT Lautan Luas TBK disini saya tidak sendiri ada Bapak Ricardo selaku development manager dari PT Lautan Luas TBK kemudian ada Pak Varian selaku technical engineer juga di PT Lautan Luas TBK dalam kesempatan ini saya akan membantu Pak Maksim Bradchikov sebagai translator dari setiap slide yang akan disampaikan beliau Pak Maksim Bradchikov adalah head of product promotion dari Ural Kali dimana Ural Kali ini merupakan salah satu produsen terbesar untuk pupuk khususnya MOP Murid of Potash atau yang biasa disebut dengan KCL Talib Horai tanpa berpanjang lebar mari kita mulai presentasinya ini akan saya gunakan English language terlebih dahulu oke thank you Bu Winde sebagai moderator good evening ladies and gentlemen and all audiences and all distinguished speaker my name is Adi Prima Saragih technical engineer in PT Lautan Luas TBK at this opportunity I will help Mr. Maksim Bradchikov as a translator in each slide that he will deliver to us Mr. Maksim Bradchikov is head of product promotion from Ural Kali which Ural Kali is one of the biggest producer in Russia especially for MOP Murid of Potash fertilizer or usually we call KCL Kalim Chlorite so without further ado let's we begin the presentation time and place is yours Mr. Maksim thank you well hello everyone can you hear me well yes we can hear you Mr. Maksim excellent thank you very much for having me it's a pleasure being here yes okay my name is Maksim I'm from the biggest producer of potassium chloride Ural company and we're going to talk about our products about potassium chloride and different shapes of potassium chloride function of for plants and production of these mineral fertilizers let's begin from the first slide could you please share the presentation oh well excellent okay Mr. Eddie will translate my speech to Indonesian in order all audience understand the okay switch to next slide yes next 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 yes well so Ural Kali today is the major producer global producer of MOP with production over 12 million tons in 2021 and it's about 17% of global MOP production yes could you please translate yes and Ural Kali is a Russian based company that have a lot of assets like five mines and six MOP plants and I would like to say that's a really big player on potash fertilizer market yeah and memiliki aset yang begitu banyak di sini kita bisa melihat ada 5 potash mines 5 pertambangan site kemudian ada 6 pabrik kemudian ada 3 license to deployment dan ada production capacity kapasitas produksi bisa mencapai di 12 juta ton untuk KCL itu sendiri next slide please yeah and potassium chloride it's a natural mineral fertilizer produced mainly from potassium containing ore and total volume of potash deposits is quite large and estimated about 250 380 billion tons but the thing is that the main sources of potash containing ore are concentrated in just a few regions such as Russia Belorussia and Canada it's about 70 percent of total deposits located in these countries things mining to seluruh dunia itu bisa kita dapatkan untuk produksi kalium itu di sekitar 380 miliar ton dan untuk 17% tadi sebagiannya itu pemain utamanya adalah di Rusia Belarusia dan Kanada dan as as i said only 14 countries produce potassium chloride and russia is on second place with volume exceeding 30 million tons in 2021 and this is according to the statistics kita bisa melihat disini bahwa Rusia berada di salah satu produser kedua terbesar sebelumnya ada Kanada Rusia kemudian ada Belarus dan disini untuk produksi uralkali itu sendiri bisa mencapai di 2021 di 12,3 juta ton next slide please yeah and in order to supply products to our customer in time and being flexible with our customer uralkali has assets such large warehouses with capacity more than 400 000 tons large railcars fleet and it's on bulk terminal in Baltic sea and all of this allows companies to distribute MOP to many regions all over the world including Indonesia untuk memfasilitasi customer uralkali itu sendiri disini ada beberapa aset logistik mulai dari pabrik yang kapasitas pabrik di Berezniki dan Solikamsk ini bisa mencapai di atas 400 ribu ton kemudian ada support juga untuk kereta railcars yang terbesar di Rusia ini lebih dari 7700 unit dan baltic bulk terminal jadi ada kapasitas pengiriman mulai dari 8 juta ton per tahun untuk di seluruh dunia next slide please as you may see on this slide there are different grades of potassium chloride for agricultural purposes and for industrial use but indeed more than 90% of MOP used in agriculture sector you may see agriculture grades on the left side of the slide untuk products di Ural Kali ini ada terbagi dua ini ada yang untuk fertilizer untuk pertanian dan ada juga digunakan untuk industrial use pengguna untuk industri dan untuk petanian itu bila dikalkulasi secara total itu untuk kuotanya itu untuk 19% dari Ural Kali sendiri as you may see on the left side pink grades of MOP such as pink granular MOP or pink standard MOP are used for direct application in the soil in different regions and for production of blended NPK fertilizer fertilizer this is the form of potash that normally farmer normally get used to see untuk pupuk pertanian yang pink granular pink standard dan MOP kemudian untuk white standard ini biasa digunakan langsung direct aplikasi ke tanah on the right side you may see white grade of potash which is used for production of compound and pk fertilizer and different industrial electrolysis processes for production and other elements untuk penggunaan industry industrial use ini biasa yang white fine dan kedua ini biasa digunakan dalam bentuk compound kemudian ada proses tambahannya lagi di pabrik rural itu sendiri so one of the goal of ural kali company to be closer to our customer that's why ural kali has eight offices in key regions which allows us to adapt to local specific of business of the business in south east asia for example we have office in singapore that works with indonesia market untuk ural kali hadir dari di berbagai dunia bisa melayani di berbagai dunia untuk headquarternya di saudis asian di asia tenggara itu ada di singapore dan ini agar tetap diupayakan untuk bisa melayani klien dari ural kali itu sendiri next slide please next well that's you can't the natural fertilizer and how it was developed so layers was formed it's about many millions years ago that was formed on the places where ancient seas and over the time water was evaporated from these seas and leaving behind concentrated potash salt and other mineral by sedimentation at the bottom of the seas and for the time being these potassium contained salt layers located deep below the ground level from hundreds meters in Russian deposits and up to 1 kilometers in Canadian deposits for example di dalam waktu prasejarah ini memang di Rusia sendiri itu sudah 250 juta tahun tersimpan untuk mining dari murid akkotas itu sendiri next next slide could you please switch to the next we are already in the slide of mining equipment makes it okay because i just see the previous slide i don't know why you are on the mining equipment okay production methods right right this is we are going to show okay production methods okay yes yes yeah in order to extract potassium chloride companies use different production methods and there are three main methods of potash extraction convenient mining it is the most popular method leaching and salt lake evaporation untuk metode produksi diural kali ini ada terbagi dari tiga mining leaching salt lake dan yang paling baik digunakan untuk sementara ini adalah yang paling konvensional yaitu produksi untuk dimining dari batuan potash yeah and would like to say that the most popular method with help with more than 80% of all potassium chloride is produced is shaft mining it is left slide it is on the left side of the slide and with this method potassium produced with specialized underground machines yeah then i'm sorry maxim would you like to repeat once again yes i would like to say that mining the first picture show us the mining method it is the most popular method of production by this method more than 80% of world 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 point 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 untuk memang yang yang digunakan untuk untuk proses mining konvensional 80% adalah yang digunakan mining untuk sementara ini oke you can move forward maxim after mining slide please slide of shaft mining next one here we are already in slide of shaft mining oke because i can see it all right yeah right this is example of shaft mining shaft this is normally how the shaft looks like but in normally there are at least three shafts that are drilled deep underground one shaft for people and ventilation second for techniques and the third shaft for the product is a skip shaft but in this example you may see only one shaft so this is illustration of the process of the production here there is one production this is for Tennessee people who work inside it then the second is mine shaft this is the process of the and shaft this is what will take for MOP for for or or MOP next slide please we are already in mining equipment next name do you hear me ibu windy iya sepertinya terkendala sinyal pak sinyal disana bu ya iya sambil menunggu boleh dibantu pak adi untuk menjelaskan juga silahkan pak ya sebenarnya ini jadi ini this is example of or mining equipment on the left slide you may see rotary driller or or combines and on the left picture this is a shuttle car ok please translate jadi ini adalah peralatan untuk pertambangannya disini yang disebelah kiri ini adalah adalah driller untuk proses pengambilan batuan-batuan dan ini adalah shuttle shuttle untuk mengangkut dari batuan-batuan tersebut next all right after extraction of potash salts potash ore there are two methods of potash potash processing by which we can produce white red potash or red potash as you may see on the pictures setelah pengambilan di mining di pertambangan ini ada dua proses lagi ini ada flotation dan kristalisasi next please in order to produce granular potassium chloride we need pink standard polish as you may see on the previous slide by using powerful presses that makes plates from powder red powder which subsequently crush and screen in order to achieve uniform granules setelah ada proses dari flotation dan kristalisasi kemudian dimasukkan ke proses granulasi jadi disini ada langkah pertama yang hot pressing dari powder batuan-batuan di roller press kemudian batuan terpecah nantinya dipilih di screen untuk menyetarakan butiran granul next slide and Ural Kali is produced really high quality products which meet all international quality standards and this product available on Indonesian market at our reliable partner Lautan Luas company kualitas dari MOP di Ural Kali ini sudah tersertifikasi dari beberapa sertifikator dan telah bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik seperti Lautan Luas TBK di Indonesia next here I would like to mention that there are different grades of potassium containing potassium containing fertilizer potassium chloride is the most popular one containing the highest contained of K2O up to 62% and please translate dari potassium sendiri ini ada beberapa unsur dasar dari kalium yang paling terkenal adalah potassium chloride dimana kontennya di 60 sampai 62 persen another source of potassium sulfate that contains lower content of active ingredient 50% but this fertilizer doesn't contain chloride and additionally contain sulfur that makes this fertilizer good option for chlorophobic crops such as tabaka for example and then there potassium sulfate K2SO4 where contain 50 to 53% here there no 存在 chloride where the 替代 is sulfur which is good for farming like tembakao let's switch to the next slide next yeah okay functions of potash for plant okay potassium is one of the three primary micronutrients along with phosphorus and nitrogen which are needed for plant in a relatively high amount and all plants need all 70 nutrients for sustainable growth and development jadi untuk untuk kandungan yang untuk kandungan unsur hara yang paling penting di tanaman ini ada makronutrient dan ada mikronutrient makro NPK dan mikro ada beberapa dan potassium ini juga berperan penting untuk tanaman dan untuk membantu dari 17 sensor hara penting di dalam tanaman itu sendiri and each element plays their own role within the plant so the main key message from this slide that balanced nutrition of all nutrients is the key to good yield and good quality of the yields setiap elemen memiliki perannya masing-masing dimana saling membantu untuk mengoptimalkan baik dari produksi yang optimal dan memiliki vegetatif tanaman yang baik next slide this is interesting slide that show us charts with potassium consumption all over the world globally by crops and see that main demand of potassium comes on maize it's about 14% of global potassium consumption followed by paddy about 11% and wheat and others next on this we can consider main function of potassium for plants so the main functions potassium helps plant to become more resistant to environmental stress factors as draw cold weather by regulating water balance in plants jadi fungsi utama dari potassium itu sendiri adalah resisten terhadap penyakit kemudian ada fotosintesis dan aktivasi enzim so in draw conditions potassium helps prevent uncontrolled loss of water through the leaves and in cold conditions potassium plays role antifreeze like in the car that helps prevent information formation of ice crystals in the plant cells bila di area yang kering potasium bisa membantu untuk membantu tanaman untuk melakukan penyerapan yang baik also potassium improves synthesis of nutrients and carbohydrates in grains such as protein sucrose etc and involved in many processes and involved in the main process of in the plant as a photosynthesis selain itu potasium juga berfungsi untuk sintesis protein dan hidrokarbon di mana berfungsi lebih berfungsi lebih baik dengan adanya proses photosynthesis selamat 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 Ok, you may see this picture, this is a tiny window, a green tiny window, it's called leaf stomata, it's responsible for water regulation, water regulation process, where potassium plays important role by opening and closing this window, and mechanism is following when the plant field draw, and environmental conditions is draw, plant close stomata, and prevent water evaporation from the leaf. Potosium juga berfungsi untuk berfungsi baik pada terbuka tertutupnya stomata, jadi ini lebih memiliki fungsi yang baik untuk proses fotosintesis yang ada. Next slide please. This is an example of plant cell with adequate and efficient level of K, of potassium, when potassium is enough in plant, plant cells full of water as on the left side, and that makes plant rigid and healthy, and without potassium on the right side, it comes out, water comes out of the cells, Next slide please. Potassium means healthy plant, Maxim? Yeah, yeah. Yeah, and summing up, we can say that potassium reduces an impact of negative factors on plant, such as draw, flooding, diseases, and pests. And main takeaway message is potassium means healthy plant. Next slide, potassium deficiency symptoms. Potassium deficiency symptoms. Okay, Maxim. Yeah, okay. Symptoms of K deficiency can be detected in plants according to certain signs, and in most cases, signs of potassium deficiency appear the same in all plants, in rice, mason, and different crops. You may see old leaves, again yellowish, brown, and appear full of necrosis of all leaves, as you may notice in the top left picture. Yeah. Di sini bisa terlihat beberapa deficiency dari kalium itu sendiri, seperti ada klorosis pada daun, kemudian ada leaf twisting, daun yang menggulung, dan di sini juga ada gambar dari kekurangan kalium yang tidak begitu segar dan sehat untuk biji-biji dari si jagung. Dan bila ada cukup kalium, di sini jagung terlihat lebih baik. Okay, next slide, please. On the rice symptoms, pretty much the same. Root system looks very, with very poor development, and with many black roots, and it looks unhealthy, and old leaves are yellow. So, and generally yield increased without potash nutrition, as I'm on the examples. Di sini juga pengaruhnya kekurangan kalium, potasium adalah dari akar, akar tidak terlihat sehat, kemudian ada black roots, ada akar yang menghitam, dan klorosis pada daun yang menguning. Next slide, please, uralkali trials. Good. Okay, uralkali, as an expert in potash, run a lot of experiments all over the world, in different regions, in Indonesia as well, and I'd like to show you some examples of trials that uralkali conducted. Next slide, please. Next slide, please. Untuk uralkali, untuk uralkali sendiri sudah mengadakan beberapa trial dari beberapa negara, dan khususnya di negara Indonesia. This is an example application of potassium only in Myanmar, and research shows us that application of potassium about, not about, 60 kg of K2O, or 100 kg of KCL MOP per hectare, allow us to increase yield up to 19% to 5300 kilos per hectare. And this is much better than all over the control without potassium nutrition. Baik, disini ada perbandingan dari perlakuan di padi di Myanmar. Ini ada aplikasi 0 kg untuk kalium, dan perbandingannya 60 kg untuk kalium. Jadi disini bila dibandingkan dengan padi tanpa MOP, pemakaian MOP pada padi meningkatkan produksi biji hingga 19%. Dan produksi kilogram per hektare disini untuk perbandingan kontrol ada 4.475 kg per hektare, dan yang menggunakan kalium disini 5.319 kg per hektare. Next slide, please. This is an example of our trials we conducted in Africa, in Zambia, on maize. And on the left picture, you may see control trials without potassium nutrition, and on the right side, you may see proper, adequate potassium nutrition. And then you see obvious difference when we apply enough potash for maize. The maize are pretty much higher than over the control variant, and yield much better. Dan disini ada trial untuk jagung di Afrika, Zambia, jadi ada tiga perbandingan, dan yang menggunakan kalium, ini terlihat lebih tinggi, dan untuk produksi juga lebih bagus. Next slide. Yeah, this is our trials in Vietnam on orange, and we see significantly improvement of quality of orange fruit with adequate potassium nutrition, 600 g per tree over the control. The quality of the fruits was much better, and there are no full fruits with potassium nutrition, that means potassium improves not only quality, but the yield as well. Kemudian disini ada trial untuk jeruk di Vietnam, jadi disini ada perbandingan aplikasi rendah potasium, dan aplikasi tinggi potasium, dimana menghasilkan untuk yang rendah potasium, disini ada warna yang buruk. Kemudian untuk yang tinggi potasium, disini menghasilkan warna yang baik. Nah, kemudian disini juga ada ukuran buah yang meningkat, jadi ada perbandingan dari 0, 200, 400, 600 gram k2 per pohonnya. Begitu. Salute in Indonesia. Next slide. Next slide. We conducted trials in Indonesia as well with our salad, and you may see how we can improve it and outcome with adequate potassium nutrition, and on different crops, on rice, and on shallots. So, results was... really good. Really good. And last slide, please. Next slide, please. Well, the main takeaway message is following. Potash application, potash application, right potassium application, improve quality and increase yield of the harvest. The second one. The second one. MOP of Ural Kali company is available on Indonesian market, and Ural Kali products has a really high quality product that's available from our partner. And then, the third one. The third one. bekerjasama dengan PT Lautan Luas TPK sebagai salah satu distributor official dari Ural Kali. Dan di sini Ural Kali dan tentunya PT Lautan Luas mendoakan agar kita bisa dapat memiliki musim tanam yang baik dan mempunyai produksi yang tinggi pada masa panen ke depannya untuk para petani kita. Baik. Ya. Saya harap Anda, saya harap Anda, percayaan saya, sebuah sejati. Terima kasih banyak-banyak untuk terserahkan, Pak Edy. Terima kasih banyak, Pak Maxim. Bu Windy, saya kembalikan, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Maxim, untuk jelasan kompresif Anda. Dan terima kasih banyak untuk Pak Adi atas translasinya yang juga sangat jelas dan mendetail. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah kita lihat dan kita simak ya, Pak Paran, tentang produk yang dihasilkan oleh Ural Kali. Mulai dari bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana cara mengolahnya, dengan standar kualitas seperti apa, dan bagaimana hasilnya untuk tanaman padi dan jagung kita, sudah kita saksikan bersama, dan bisa meningkat sekitar 19% dari penelitian yang sudah dilakukan. Dan juga tidak hanya di Indonesia, tetapi ada di beberapa negara lainnya, seperti China tadi saya simak, kemudian ada Myanmar juga, dan Vietnam, seperti itu. Nah, yang menjadi catatan nih, Pak Adi, petani kan terkendala dengan harga nih, harganya terjangkau nggak ya, pupuk ini itu nih, Pak. Yang menjadi catatan nanti boleh dijawab ya, Pak, dijelaskan lebih lanjut. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada satu pembicara yang juga akan sangat menarik untuk kita simak. Mari kita undang beliau. Beliau adalah Bapak Zul Harman Jusman, Wakil Sekjen Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, yang akan memaparkan tentang efisiensi pemupukan untuk optimalisasi produksi padi dan jagung. Ya, selamat bergabung, Bang Zul. Saya biasa menyapa, saya share dulu. Siap. Selamat sore, Mbak Windy. Selamat sore. Iya, silakan Bang Zul, waktunya sekitar 15 hingga 20 menit. Iya, terima kasih, Mbak Windy. Terima kasih semuanya. Yang saya hormati ini ada para narasumber, para pakar ya. Ada Pak Profesor Iswandianas. Lalu juga ada tadi Pak Budihan Api, Mr. Maxim Ratskov. Good evening, sir. Dan juga para hadirin sekalian yang saya hormati. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pada sore hari ini, kesempatan kami untuk memaparkan apa yang memang terjadi di para petani. Sedikit juga nanti akan kami informasikan mengenai kegiatan pertanian, serta apa yang kami harapkan tentang pertanian ke depan. Sebenarnya tadi sudah diterangkan banyak oleh Pak Profesor Iswandi tadi, bahwa pertanian di Indonesia ini sudah sangat berharap untuk pertanian organik. Karena hampir, ya sekitar hampir setengah abad di Indonesia ini kita sudah menggunakan pertanian kimia yang memang sangat-sangat merusak tanah di unsur hara di Indonesia ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan sekaligus memaparkan. Mungkin slide-nya bisa dibantu, Mbak. Kalau untuk produksi padi dan jagung di Indonesia saat ini memang sedang stabil dan juga memang sudah berjalan, tapi itu tadi karena produksi di Indonesia ini hampir kebanyakan untuk harga dan produksinya, ini hampir kebanyakan semuanya terserap di baik itu tenaga kerja, sewa lahan, terutama tadi pupuk. Nah, ini pupuk yang di petani di Indonesia ini masih berharap pada pupuk kimia yang memang sudah berjalan hampir beberapa tahun ini. Selanjutnya, Mbak, kita langsung saja. Ini slide selanjutnya. Ya, ini sedikit saya memberikan gambaran tentang perhitungan luas panen per kapita. Ini 2018 yang kemarin BPS memberikan pantauan terhadap luas panen di Indonesia. Di Indonesia ini kita hampir 10,9 juta hektare. Lalu produksi KKG yaitu 56,54 juta per ton, jadi beras 32,42 juta ton. Nah, ini adanya pengurangan dari gabah menjadi beras. Lalu konsumsi per kapita per tahun di Indonesia ini sekitar 111,58 per kilogram. Nah, ini untuk jumlah penduduk di Indonesia dari 266,91 juta jiwa, dari 134 juta laki-laki, dan 132,89 juta perempuan. Lalu luas panen di Indonesia, nah ini dari hasil yang sudah ada ini dengan sisa konsumsi per kapita per tahun yang sangat sedikit di Indonesia. Nah, ini rentan terhadap kekurangan pangan. Untuk masa depan, bila mana terjadi gangguan anomali iklim. Nah, termasuk tadi, jika terjadi gangguan terhadap hasil panen dari para petani sendiri. Sedangkan kita tahu kalau hasil panen di Indonesia ini berpengaruh sekali terhadap penggunaan pupuk yang tadi. Nah, penggunaan pupuk di Indonesia ini untuk kimia, sebenarnya yang sudah terjadi saat ini bertambah terus-bertambah terus. Nah, ini meningkatkan tingkat produksi dari harga produksi di para petani. Selanjutnya, Pak. Ini ilustrasi saja yang saya akan memberikan gambaran. Nanti terakhir, nanti saya akan terangkan lagi. Lanjut, selesai selanjutnya. Ini selesai selanjutnya yaitu proses pertumbuhan produktivitas padi. Nah, ini per ton per hektare. Nah, dari tahun 1975 sampai dengan 1995, itu produksi ke Indonesia yang dikatakan Profesor ini sangat meningkat. Dari 202,45. Nah, kembali turun 1995 sampai 1997 menjadi 0,95. Nah, bahkan turun kembali sampai dengan 1997 sampai 22.000. Ini turun, bahkan minus. Nah, tahun 2000 sampai dengan 2006 ada kenaikan sedikit, 82. Nah, 2006 sampai 2007 ini 1,95. 2007 sampai 2012, 0,92. Sementara kenaikan jumlah produk 1,6 persen per tahun. Ini kenapa? Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, ini terjadi krisis, krisis ekonomi di Indonesia. Bahkan pada saat itu juga terjadinya melonjaknya harga produktivitas terutama pupuk di Indonesia ini. Karena memang di Indonesia ini, para petani, dari tahun sekitar 70 sampai dengan sekarang ini, para petani masih ketergantungan terhadap pupuk NPK dan NSP dan urea. Yang memang notabene menjadi pupuk-pupuk kimia. Nah, ini sudah menjadi budaya bagi para petani. Kalau misalkan mereka bertanam, bila tidak menggunakan pupuk seperti itu, nah, mereka tidak akan berhasil. Padahal kita tahu sendiri yang dikatakan Profesor tadi, bahwa menggunakan pupuk kimia akan terjadi lonjakan kebutuhan ke depan dan juga akan menghilangkan unsur hara yang ada di tanah kita. Lanjut, paparan selanjutnya. Lalu pertumbuhan populasi penduduk dunia pada tahun 1950-1990 dengan proyeksi sampai tahun 2030. Ini di beberapa negara. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia saja 1950 itu 83. Sampai dengan tahun 2030 itu sampai dengan 307. Nah, pertambahan dari 1990 sampai dengan 2030 ini diperkirakan 118 juta penduduk di Indonesia. Nah, ini menyangkut terhadap kebutuhan pangan yang memang harus disiapkan oleh para petani di Indonesia pada saat ini. Selanjutnya, Mbak. Lalu perbandingan antara produksi-konsumsi hasil padipadian di Asia dan Amerika. Nah, ini sedikit ada informasi. Kemana kita ambil. Dari negara Amerika, contohnya dari 1990, bagi negara-negara maju yang memang sudah memproduksi tanaman pangan mereka untuk lebih besar dan dengan kompensional, dengan modernisasi, bahkan dengan pupuk yang lebih modern, tidak menggunakan pupuk kimia kembali, nah ini mungkin mereka bisa menanggulangi masalah ketersediaan pangan mereka. Tapi bagi negara-negara yang belum memasuki kompensional maupun modernisasi, bahkan masih mengharapkan pupuk-pupuk yang istilahnya memang notabene kimia, tidak kembali kepada alam, ini akan ke depan direncanakan juga akan menjadi kritis dan krisis pangan terhadap negara tersebut. Ya mungkin bisa diperkirakan kalau di Indonesia ini masih menggunakan pupuk-pupuk yang seperti kemarin, ya mungkin Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi, krisis pangan yang akan lebih parah. Karena apa? Di Indonesia masih belum bisa menjaga kesumburannya di pertaniannya. Selanjutnya, lalu dampaknya atau perubahan iklim pada produksi pangan strategis tahun 2050? Nah, dampaknya sendiri untuk produksi komoditas dari baik padi sawah, padi ladang, padi jagung, dan juga kedelai dan tebung, ini sangat signifikan. Nah, terutama seperti padi sawah. Penurunan produksi pangan dari tahun 2050 diperkirakan hampir sekitar 20,3 persen. Baik itu masalah pengurangan lahan, penggunaan pupuk, dan juga benih yang memang pada saat ini menggunakan benih itu saja. Nah, dengan produksi, kalau perbandingannya, kalau misalkan hampir benih awal itu F1-nya menghasilkan sekitar 10-12 ton, tetapi kalau sudah menjadi produksi benih F3, ini bisa menjadi di bawah 5-4 ton. Nah, ini akan mengurangi produksi. Selanjutnya, nah, ini yang dimaksud tadi oleh Profesor tadi, jadi pengertian kami tentang pembukaan peribang hanya menambahkan unsur hara makro, yang berkurang tidak perlu bagian unsur haranya sudah cukup. Dengan pertimbangan, nah, dengan pertimbangan, kami menggunakan unsur hara di pertanian, banyak sekarang KTNA, yang sudah memproduksi produk-produk makro, yaitu bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi tanah sendiri. Nah, ini memang teman-teman petani sudah banyak memproduksi sendiri. Nah, akhirnya teman-teman yang sudah bisa memproduksi ini sudah tidak lagi tergantungan terhadap pupuk kimia yang memang sudah ada sekarang ini. dengan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas. Karena bisa, kalau dulu dengan asumsi atau image para petani, kalau tidak menggunakan pupuk kimia, mohon maaf saya sebutkan, seperti NPK, Urea, dan POSCA, nah, kalau misalkan mereka tidak menggunakan lebih dari standarisasi yang ada, mereka tidak akan mencapai produksi yang tinggi. Namun, budaya tersebut ataupun pengertian tersebut mulai dari sekarang kita sudah menghilangkan. Bahwa menggunakan pupuk hayati atau nabati ataupun bakteri menguntungkan terhadap tanah, ini ke depan akan lebih menguntungkan oleh para petani. Nah, selanjutnya itu masalah meningkatkan mutu hasil tanam, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kestarian tanah, menghindari pencemaran lingkungan, menghindari keracunan tanaman. Karena hampir kebanyakan teman-teman kalau bahasa menggunakan pupuk-pupuk kimia sendiri, kalau bahasa memang berlebih, berharap untuk produksi berlebih. Tapi ternyata, banyak juga kejadian teman-teman menggunakan berlebih pupuk tersebut ternyata membuat keracunan tanaman. Selanjutnya, untuk masalah pupuk berimbang ini, konsep pemupukan berimbang adalah menambahkan sejumlah pupuk untuk membuat kesimbangan hara di dalam tanah atau fabulel atau kondusif dalam pertumbuhan tanaman. Dengan mempertimbangkan, yang pertama, memberikan pupuk dalam jumlah secukupnya, tidak berlebih, tanah diberikan pembendah tanah sebelum dilakukan pemberian pupuk agar kesimbangan hara optimal, jika tanah masam, perlu diberikan kapur atau dumolid yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor, agar pH tanah menjadi netral atau baik. Nah, betul kata Pak Profesor tadi, ternyata dumolid masih kita menggunakan di area tanaman di Indonesia ini. Karena hampir kebanyakan daerah-daerah yang masih, daerah di Indonesia ini hampir sekitar, sekarang ini masih 55 persen di Indonesia ini masih menggunakan lahan rawa ataupun lahan genangan. Nah, ini masih tetap menggunakan kapur, dumolid untuk menyimbangkan pH tanahnya. Lalu, begitu pun sebaliknya. Jika kadar organiknya rendah, baik juga untuk menggunakan pupuk organik. Nah, kompos atau pupuk kandang. Nah, ini pupuk hadat dibarengi dengan pupuk hayati. Nah, ini sudah banyak teman-teman petani KTNA sudah melakukan, namun komposisi yang diberikan oleh teman-teman petani ini masih tidak berimbang. Karena komposisi yang diberikan oleh para petani ini hanya mengharapkan pupuk kandang ataupun pupuk bakteri ataupun pupuk hayati yang memang diproduksi oleh teman-teman petani yang memang jauh daripada lab. Nah, ini kami berharap kalau memang ada produk yang memang bisa disebarkan dan unsur komposisinya memang pas dengan tanah Indonesia, insya Allah teman-teman dari KTNA juga berharap untuk bisa menggunakannya. Lalu, ada unsur hara, ada di dalam tanah, yang kurang hanya ditambahkan sesuai kekurangannya saja. Selanjutnya, nah, ini salah satu yang sudah kami pelajari yaitu masalah resiko pembukaan berlebih. Nah, resiko pembukaan berlebih yaitu meningkatkan resiko hama penyakit. Nah, ternyata hampir kebanyakan teman-teman yang menggunakan pupuk kimia, terutama berlebih, memang produksi meningkat, tetapi yang terjadi hama penyakit juga akan berbondong-bondong untuk ke lokasi tersebut. Dan juga tanaman akan rentan untuk diserang, serta tanaman pun tidak ada imunnya tersendiri untuk memberikan imun terhadap tanaman itu sendiri untuk mencegah dari virus, hama, maupun penyakitnya. Lalu, biasanya, kalau misalkan pupuk yang sudah dipergunakan seperti pupuk kimia yang saya sebutkan tadi, ini biasanya pupuk ini sebenarnya memacu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi mudah roboh pada tanaman, lalu pemborosan dan tidak efisien. Yang saya sebutkan tadi, bahwa bila teman-teman petani pada saat ini, pada tahun ini menggunakan pupuk kimia untuk satu lahan, satu hektare itu, contoh seperti mungkin menggunakan NPK-nya atau ureanya itu sekitar 4 ton. Nah, pada tahun ke depan, ini tidak bisa menggunakan 4 ton. Mereka harus menggunakan lebih daripada 4 ton. Karena apa? Yang terjadi unsur hara serta pertumbuhan tanaman yang ada di lahan tersebut akan mencari unsur hara yang akan lebih daripada yang sudah diberikan. Nah, dan yang tidak baiknya lagi yaitu masalah pencemuran likuan. Nah, masalah pencemaran likuan ini sudah terjadi bahwa pupuk-pupuk yang memang sudah kimia, kalau memang sudah tidak berguna bahkan juga ini akan menjadi pencemaran yang sangat tidak baik terhadap lahan di sawah-sawah maupun di ladang kami. Ya, terutama itu tadi akan menghilangkan unsur hara dan juga membuat tanah yang tidak stabil. Ini menjadi pencemaran. Selanjutnya. Nah, lalu ini rincian biaya produksi padi per kilogram per rupiah. Nah, untuk komponen biaya terutama di Indonesia ini di Indonesia ini ternyata yang terbanyak yaitu masalah buru telega kerja dan sewa lahan. Nah, di Indonesia ini hampir sekitar 60% di Indonesia ini semuanya buru tani di Indonesia ini menggunakan sewa lahan atau lahan yang memang dipinjam dan akan berbagi hasil. Dan juga di sini ada juga masalah pesticida dan pupuk. Nah, ini pesticida dan pupuk ini memang sangat meningkat, sangat riskan karena pesticida dan pupuk yang dipergunakan oleh petani sampai dengan ini masih pesticida dan pupuk kimia. Nah, jadi masih peringkat ketiga dalam penggunaan biaya produksi di petani. Nah, kalau memang petani bisa memproduksi pupuk sendiri ataupun pupuk nabati yang memang harganya bisa menurunkan dari biaya produksi yang mungkin terdepan petani dapat lebih sejahtera untuk memproduksi talaman baik di sawah maupun di ladangnya. Lalu selanjutnya, nah ini sedikit yang kami ceritakan bahwa negara adidaya pertanian dan ketanian pangan sebenarnya pada tahun 1985 petani Indonesia pernah membantu sumbangan pangan ke negara Afrika yang sedang dilanda kelaparan khususnya Ethiopia dan 22 negara Afrika lainnya hasil pengumpulan gabah dari kelompok petani yang terkumpul 100,150 ribu ton yang di FAO disebut IFF atau Indonesia Fund Farmer. Nah, jadi kita pada tahun 1985 ini membantu para petani Ethiopia mengatasi namakan pemerintah Indonesia tetapi ini mengumpulkan gabah Indonesia untuk diberikan kepada para petani rakyat yang kelaparan dan miskin di Ethiopia terutama di 22 negara Afrika ini. Lalu sekarang kalau dulu kita bisa memberikan bantuan kepada teman-teman negara yang miskin ataupun yang produksinya kurang sekarang menurut organisasi MSI atau Food Sustainability Index secara mengejutkan menempatkan Ethiopia menjadi negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan peringkat ke-12 terbaik di dunia yang banyak mengalahkan negara Indonesia sendiri dalam urutan ke-21 jadi Afrika Selatan urutan ke-16 dan Nigeria urutan ke-17 kenapa Indonesia tertinggal nah jadi Indonesia tertinggal kita cari jawabannya jadi termasuk salah satunya ini kita tetap menggunakan pupuk-pupuk yang masih dianggap sekarang sudah tidak elektibilitas lagi dan juga kurang menguntungkan oleh petani dan kita berharap pada seminar ini insyaallah bisa memberikan solusi kepada para kami petani dan para pemanfaat lahan yang ada untuk memberikan pertanian dan menyuburkan serta meningkatkan produksi pangan di Indonesia ini akan lebih baik ke depan baik itu pada negara ini maupun pada masyarakat di seluruhan baik itu saja Mbak yang bisa kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan informasi dan juga memberikan apa yang bisa kami sampaikan pada hari ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin satu lagi sedikit saya sedikit tergelitik tadi maaf ya Profesor mengenai pengawasan pupuk tadi saya sempat tadi saya tergelitik ternyata pengawasan pupuk di lapangan itu kita kenal dengan KP3 Prof nah ini untuk pengawasan pupuk ini yaitu pengawasan pupuk pesticida pada tahun 1900 pertama kali dikeluarkan 1994 sampai dengan 2001 ini masih ada unsur organisasi ataupun kelembagaan atau tokoh masyarakat yang dilibatkan baik itu pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten hingga kecamatan namun tahun 2001 ini adanya peraturan baru mengenai KP3 ternyata di dalamnya ini konsur kelembagaan petani ataupun tokoh masyarakat ataupun akademisi ini dihilangkan Prof jadi hanya pejabat-pejabat pemerintahan yang memang masuk ke KP3 jadi kalau saya bilang mohon maaf ini bahasanya petani kalau saya bilang untuk KP3 ini Komisi Pengawasan Pupuk Hayati ini ini tidak maksimal dalam pengawasan serta monitoring di lapangan karena hanya para pejabat yang memang menduduki posisi ini namun kelembagaan petani tokoh masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang memang disupport oleh masyarakat untuk masalah pertanian ini tidak dilibatkan di dalamnya ya mungkin itu saja informasinya terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas informasi tambahannya dan menurut kami sangat penting karena sebaiknya unsur kelompok tani itu memang betul dilibatkan karena sebelumnya ada dan petani sendiri yang merupakan yang akan menerima dan menggunakan pupuk yang diedarkan oleh yang difasilitasi oleh pemerintah ataupun oleh swasta jadi alangkah lebih baiknya jika kelompok tani kembali dilibatkan dalam pengawasan distribusi pupuk di Indonesia seperti itu ya Bang Zul ya insya Allah ini sedang diperjuangkan di DPR mudah-mudahan gol juga kembali baik mudah-mudahan gol dan tadi juga yang cukup menggelitik kita adalah pada tahun 80-an 85 tadi disebutkan bahwa Indonesia memberikan sumbangan pangan ke negara Afrika saat itu kita sangat berjaya untuk itu dan saat ini kebalikannya Ethiopia yang menerima bantuan dari kita malah menempati indeks tertinggi itu sebagai negara adidaya mengalahkan Indonesia nah ini seharusnya bisa dikembalikan lagi nih posisinya seperti itu ya menjadi catatan besar juga untuk kita para pemerhati maupun pelaku usaha agribisnis tanaman pangan khususnya seperti itu ya baik Bapak dan Ibu sekalian demikian tadi sudah kita dengarkan seluruh paparan dari para narasumber kita akan masuk di sesi diskusi sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk saya akan bacakan terlebih dahulu satu satu ini ada yang resen juga ingin bertanya langsung Pak Dianovel ya silahkan Pak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini sangat menarik sangat menarik kalau tentang kalau tentang pupuk ini tapi kalau bahas tentang pupuk pasti pihak kementana nggak ada gitu jadi dulu waktu kemarin waktu di ombudsman juga pihak kementana yang banyak yang nggak nggak hadir gitu yang menarik begini sebenarnya bicara tentang pupuk Pak Prof gitu sebagaimana kita tahu pupuk Indonesia ini adalah monopoli BUMN Prof sejak zaman Pak Harto sampai hari ini itu adalah monopoli BUMN dengan nama pupuk Indonesia jadi kalau tanah kita rusak lingkungan kita rusak karena kimianya terlalu over dan apa kualitasnya fluktuatif gitu jadi kasarnya gitu BUMN itulah yang merusak bisa di asumsikan seperti itu jadi ini yang 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 menggelitik kita sebenarnya jadi mereka yang ingin kedaulatan pangan tapi mereka yang turut merusak juga sebenarnya jadi lucu sebenarnya anomali gitu nah ini yang yang menjadi PR kita jadi kalau next nanti rezim yang berikutnya ini memang harus harus aware tentang pertanian khususnya di sektor hulu kalau khusus kenebiliti kan hulunya harus diperbaiki karena di masa depan ini tidak bisa lagi ekstensifikasi tapi yang yang bisa dilakukan adalah intensifikasi kemudian untuk urakali ini menarik sekali apa namanya saya sangat apresiasi potasium yang saya ingin tanyakan potasium is used in the vegetatif or generatif phase jadi apakah digunakan di fase vegetatif atau di fase generatif ini sangat 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 menarik karena kami kami di Lombok itu tahun 2021 kemarin kami membuat formula pupuk sendiri yang kami pakai di kalangan petani mitra kami sendiri karena kami di Lombok khususnya di di NTB khususnya di Lombok kami pertanian jagung dengan ciri kemitraan dengan petani ini sudah berjalan hampir 8 tahun kami punya petani hampir 8000 kaka dan kami tahun lalu kami bikin formula pupuk sendiri yang pastinya organik tapi bentuknya sudah bubuk agar mudah dibawa oleh petani karena image pupuk organik ini masih cair tapi pupuk yang kami racik ini tidak akan kami jual dan tidak akan kami daftarkan untuk kita edarkan karena untuk kalangan sendiri Alhamdulillah kemarin panen dua kali berturut-turut hasilnya jagung dengan jarak tanam yang standar itu bisa 14,1 ton jagung tongkol ekvivalen dengan tipilan keringnya itu 10 ton lebih ini menarik jadi ke keura kali ini yang saya ingin tanyakan potasium ini digunakan di fase vegetatif atau fase generatif terus yang kedua mungkin untuk keura kali kalau kalau boleh kami nanti bisa jadi channeling itu untuk bisa menggunakan ya pastinya membeli untuk bisa menggunakan pupuk potasium ini paling tidak di internal petani binaan kami di Lombok terus yang terakhir untuk kawan saya Pak Julharman Disman KTNA ini bro ini kita harus action ini bro jadi apa namanya masalah pupuk ini akan menjadi momok jadi pemerintah yang BUMN yang merusak kemudian BUMN sendiri yang anggarannya dipotong jadi 30 triliun sebenarnya untuk merusak tanah jadi 30 triliun pupuk itu untuk merusak tanah kemudian 30 triliun dikurangin menjadi 9 triliun tetap untuk merusak tanah jadi ini yang harus KTNA perjuangkan bagaimana cara kita punya ini kan kita punya material organik yang cukup besar yaitu vulkanik kita punya material yang organik yang sangat besar yang berlimpah yang dunia lain mungkin tidak punya kita punya material vulkanik ini yang belum dimanfaatkan saya pikir kalau lewat KTNA pasti pemerintah dengar ini paling tidak harus dieksplorasi dan ini bisa membangkitkan perbaikan unsur tanah kita karena kalau enggak ini anomali iklim akan lebih parah dengan kondisi tanah yang rusak ini petani nanti nanam jagung nanam bibit jagung yang berbuah adalah kupon nanti bukannya jagung tapi kupon karena tanahnya sudah korosif saya rasa itu dari saya Mbak Windy terima kasih iya baik terima kasih banyak Pak Adian atas sedikit kritiknya saran dan juga pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu yang pertama untuk Pak Adi mewakili Ural Kali dan dari Lautan Luas silahkan Pak baik terima kasih Pak Adian atas pertanyaannya jadi tadi barangkali sudah disampaikan juga Pak di slide Maxim di slide kita sebenarnya kalau untuk fase vegetatif dan generatif yang kita dapatkan referensinya dan beberapa jurnal yang kita kutip itu berlaku di keduanya Pak jadi karena memang untuk fungsinya itu kalau generatif pasti ada di perlakuan pembentukan pembentukan dari sisi biji-bijinya khususnya untuk di jagung kemudian tadi yang di fase vegetatifnya itu lebih banyak ke sintesis protein karbohidrat kemudian diaktifasi enzim terutama juga untuk yang fotosintesis dan memang kita ketahui kalau untuk kalium sendiri memang fokus utamanya di bagian produksinya begitu Pak kalau untuk apa di fase generatif atau vegetatif tadi nah kemudian tadi kita take note juga Pak yang mengenai untuk rencana kerjasama dengan binat petani dari Pak Den nanti kita bisa ngobrol Pak untuk lebih lanjut bagaimana nanti sistemnya nanti kita ngobrol dan kita nanti juga akan sampaikan juga ke Pak Maxim Brachikov untuk rencana kedepannya ini ini salah satu kabar baik untuk kita juga Pak terima kasih Pak Din begitu Bu Windy kira-kira iya baik Pak mungkin Mr. Maxim ingin ada tambahan Mr. Maxim we got a question a question from Mr. Din so related to kalium base in vegetatif or generatif do you have any concern about it ok the question was application of potassium which state is which time application of potassium chloride is more convenient for paddy right in maize in maize or corg also Mr. Maxim ok ok so the uptake rate of potassium chloride for paddy is different during the vegetative stage so I could say the main volume of uptake comes to the first three weeks after planting and I would advise to apply about 70% of potassium chloride to use split application firstly and apply 70% of potash before planting and then you can use some additional application about 20-30% after grain initiation so this second application could help to protect the plant against different stresses and the main thing the volume of potassium chloride should be enough in order to for formation of the grains so that's the point yeah silakan Pak Adi jika ingin menjabarkan lagi ya dari Maxim penjelasan Maxim itu memang ada sedikit perbedaan dari segi nutrient uptake dari mis atau padi jadi memang untuk kalium uptake itu sendiri itu ada kurang lebih selama 3 minggu ketika kita dari masa aplikasi kemudian butuh waktu selama 3 minggu untuk di fase vegetatifnya begitu dan itu juga relate-nya nanti ke fase pembungaannya dan ke fase-fase vegetatif lainnya begitu kurang lebih Bu ini ya baik terima kasih banyak Pak Adi dan Mister Maxim atas penjelasannya kemudian saya ingin ke Bang Zul terkait pemupukan tadi pupuk bersubsidi silakan Bang Zul dan kemudian nanti Prof Iswadi pendapatnya juga silakan iya sebenarnya setuju ya kemarin juga KTRA juga sebenarnya sudah mengeluarkan surat untuk permohonan kepada Serpulama Pupuk Indonesia DPRRI Komisi 4 dan juga kepada Kemenku untuk penggunaan pupuk organik dan juga pupuk hayati nah daripada tadi kata perudian Pak Rovel tadi judulnya kan daripada kita diracudi terus memang lebih baik kita menggunakan pupuk yang organik karena pupuk di Indonesia ini sebenarnya tidak tidak berkurang sebenarnya apa yang kita bisa produksi ini sebenarnya ini yang bisa kita manfaatkan untuk negara kita ini bahkan kami di KTNA ini ada asosiasi teman-teman itu bentuk asosiasi penyuluh suadaya penyuluh petani di suadaya tapi ya judulnya bukan PNS nah ini kita disitu berkumpul lah teman-teman yang memang ahli terutama seperti kami di Kalimantan kita punya ahli gambut seperti Pak Joko judulnya nah dia juga yang kata prop tadi kita mempunyai bahan bakteri ternyata di lahan gambut itu kalau bahasa digali sampai sekitar 5 meter atau sekitar 3 meter di bawah ini mempunyai unsur hara atau kalau bahasa kita bilang ini biangnya untuk membentuk pupuk mikro nah kalau bahasa dicampur dengan tanam bahan-bahan yang lain nah lalu kita juga punya Pak Atan Lubies yang ada di Sumatera Utara Pak Atan Lubies ini menciptakan juga pupuk mikro bahkan pupuknya produksi mereka ini ada sampling kita kemarin itu sawit yang tumbuh menjadi sawit laki-laki kalau kita sebut ya jadi tidak berbuah kalau menggunakan pupuk-pupuk yang kita produksi terutama produksi Pak Atan kemarin ini bisa berbuah keluar pasirnya nggak sampai sekitar 4 bulan nah ini nah yang kita sebutkan ini ya inilah potensi yang ada di Indonesia balik lagi masalah tadi yang usulan tadi Bang Novel tadi kesetuju kami maunya judulnya ayo subsidinya itu balikan ke petani untuk memproduksi pupuk organik yang ahi-hati yang ada di petani sendiri nah kalau memang balikan lagi maksudnya bahasanya anggaran masyarakat balikan lagi ke masyarakat untuk sejahteraan petani di Indonesia ini nah ini yang kami setujui nah jadi yang saya sebutkan tadi KTNA juga sudah bersurat baik itu kepada Kemenko kepada Komisi 4 kepada Pupuk Indonesia bahwa untuk pengalihan pupuk subsidi ke pupuk hayati atau pupuk organik mungkin saja terima kasih baik terima kasih banyak kemudian kami beralih ke Prof. Iswandi silahkan Prof maaf terima kasih Pak Widi yang Pak Zul dulu saya komen saya setuju sekali bahwa kalau mau jadi diberikan subsidi kepada pupuk organik atau pupuk hayati tapi bukan dalam bentuk subsidinya itu bukan dalam bentuk uang begitu tapi mungkin dalam bentuk misalnya peralatan-peralatan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik perkelompok tani atau apalah begitu jadi bukan dalam bentuk subsidi dalam bentuk uang tapi kemudian juga bimbingan-bimbingan bagaimana membuat pupuk organik yang baik pupuk organik hayati yang baik jadi subsidinya dalam bentuk itu kemudian saya respon terhadap Pak Novel ini tanah-tanah kita rusak dan sebagainya dan sebagainya sebenarnya bukan pemerintah Pak bukan BUMN tapi kita semua termasuk saya sebagai peneliti pada saat kita memperkenalkan pupuk termasuk apalagi IPB yang menganjurkan pada tahun 1963-64 BIMAS-BIMAS yang pertama kali itu adalah IPB perintisnya Pak tanah-tanah kita masih bagus begitu pada saat itu maka disuruh dengan penambahan urea 100 kilo wah produksi meningkat begitu tapi pada tahun-tahun berikutnya tambah SP lagi TSP 100 kilo lagi akhirnya KCL dan petani lupa kita lupa peneliti lupa mengingatkan pupuk organik jangan ditinggalkan begitu jadi yang merusak tanah kebijakan kita semuanya lah kita lupa harusnya saya bilang tadi pupuk organik dan pupuk kimia bukan untuk dipertentangkan tapi dipakai bersama-sama sehingga tanah kita bagus tapi jumlah pupuk kimia yang dipakai ya dikurangi jangan sebanyak itu juga jangan ratusan kilo juga ya jadi kenapa demikian karena sudah ada di dalam pupuk organik yang kedua tanah kita sudah makin bagus pertumbuhan akar makin baik sehingga penyerapan unsur hara makin efektif sehingga yang dibutuhkan tanaman dalam pupuk kimia yang merupakan tambahannya tidak terlalu banyak lagi jadi sekali lagi kesimpulannya pupuk organik dan pupuk kimia saling melengkapi kita harus gunakan dua-duanya kecuali kecuali kalau kita ingin memproduksi produk organik itu beda ceritanya produk organik misalnya padi organik jagung organik sekarang tadi pagi saya bicara mengenai singkong organik ya itu ada perseratan khusus pupuknya harus pupuk organik 100% atau pupuk organik hayati kemudian pesticidanya harus pesticida nabati begitu tidak boleh sama sekali pupuk kimia itu menurut aturan-aturannya itu komen saya semenarik nih Pak Zul dan Pak Din barangkali nanti kita bisa bicara lebih detail begitu saya juga dulu sering dengan KTNA begitu terima kasih dengan almarhum Pak Win ya Pak terima kasih banyak penjelasannya Prof. Iswandi ini kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari forum chat dari Samsi Aji Suseno untuk Prof. Iswandi tadi mengatakan bahwa 72% tanah di Indonesia sakit atau rusak dan diperlukan bahan organik untuk memperbaikinya nah pertanyaan saya berapa dosis pupuk organik dan anorganik yang harus diberikan pada tanaman padi supaya tanah kembali subur dan produksi maksimal dan ini kan berbeda ya Prof. Setiap daerah mungkin yang dimaksud juga seperti itu bagaimana nih setiap daerah atau adakah satu acuan yang bisa digunakan untuk setiap daerah di Indonesia agar enggak salah nih apa namanya memberikan dosis seperti itu silahkan ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh petani berapa sih banyaknya pupuk organik yang diberikan jawabannya adalah berapa yang ada kalau adanya hanya dari jerami padi yang ada di situ misalnya kalau produksinya lima tom jerami padinya sekitar 7,5 ton kalau dibuat pupuk organik kira-kira separohnya berarti sekitar 3 atau 4 ton pakai lagi itu dulu pada musim berikutnya pakai lagi itu kan dapat lagi pupuk organiknya jangan dibawa dari tempat lain kalau dibawa dari tempat lain biayanya dan kemudian tempat lain itu akan kekurangan surara oleh karena itu saya sarankan ini di Vietnam dipraktekkan dari dulu Vietnam tadi kita lihat juga paling efisien mereka mereka menggunakan pupuk organik tapi mereka buat di sawah apalagi ada dangaunya ada gubuk ditaruh binatang di situ jadi sapinya diberi makan di situ dan sebagainya sehingga dia tidak perlu ngangkut jadi sapinya yang dibawa pabrik pupuknya yang dibawa ke situ ditampung kotorannya ditampung bahan orang bisa dilakukan atau kalau ada satu petakan sawah mereka ini benar-benar dipraktekkan sudah lama sekali gali di empat sisinya itu dibuat lubang jerami-jerami itu dihancurkan dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu ditutup di atasnya atasnya masih bisa dipakai pada periode berikutnya panen berikutnya baru itu dibongkar digunakan sebagai pupuk organik yang sudah siap begitu seterusnya jadi tidak dibawa ke tempat lain kecuali ke kruhani dibawa tapi diberikan ke makanan ternak boleh nanti pupuknya kotorannya dibawa lagi ke situ jangan dijual ke tempat lain itu cara-cara yang lebih praktis atau di pinggir-pinggir sawah yang jurang dan sebagainya itu ditanam titunia atau rumpur makanan ternak dan sebagainya nanti dikasihkan ke ternaknya nanti kotorannya baru dikembalikan ke sawah itu cara-cara yang praktis untuk meningkatkan kadar bahan organik tanah jangan bermimpi untuk memberikan pupuk organik tanah sekaligus tinggi tidak misalnya 50 ton 60 ton tidak mungkin itu dikerjakan oleh petani tapi berangsur-angsur begitu tidak jangan sekaligus oke dan kemudian sekali lagi pupuk kimia masih diperlukan tapi jumlahnya tidak terlalu banyak jangan seperti yang selama ini kita lakukan pupuk urea nya 200 ton eh 200 kilo per hektare SP36 nya 200 sampai KCL nya juga 300 begitu itu terlalu banyak padahal yang diantar tanaman karena tanahnya rusak akarnya terbatas yang diambil tanaman sedikit yang banyak tercuci ke tempat lain terbawa ke tempat lain ya ini yang perlu kita perhatikan itu jawaban saya Mbak Widi Windi iya baik Profes Wandi terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mendetail kemudian saya ingin mengundang Pak Yoyo Separyo ingin bertanya langsung ke Narasumber silakan Pak Yoyo untuk mengaktifkan audionya silakan Pak Yoyo atau ini menggunakan akun Pak Boris kah saya coba persilahkan Pak Boris terlebih dahulu baik terima kasih Mbak Windi terima kasih salam kenal buat semuanya kebetulan saya memang praktisi di dunia sorry saya tidak bisa nyalain video karena sinyalnya kurang oh baik lagi hujan terima kasih Mbak kebetulan saya adalah praktisi di dunia nutrisi tanaman dan secara spesifik biostimulan saat ini beberapa negara di luar biostimulan lagi cukup booming kecuali di Indonesia memang sepertinya kita agak selalu terlambat saya setuju dengan pernyataan Pak Pak Anas tadi bahwa kimia dan organik itu harus berjalan melilingan benar sekali karena bagaimanapun tanaman membutuhkan nutrisi untuk bertumbuh karena ada salah satu contoh di Jawa Tengah itu di Dieng itu petani kentang menggunakan pupuk organik mungkin proporsinya bisa lebih dari 80% dan akibatnya kondisi tanahnya juga jelek produksi kentang juga termasuk rendah jadi organik melulu organik juga gak selalu bagus ya karena organik kita tahu kandungan unsur haranya juga sangat minim tetapi untuk memperbaiki kondisi tanah juga bagus nah mungkin kalau saya melihat ya sebenarnya kalau kita ingin ke arah organik ataupun akses petani terhadap pupuk menurut saya yang paling penting adalah bagaimana memperluas akses petani terhadap pupuknya saat ini kita mengetahui bahwa untuk mendaftarkan pupuk itu juga tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama bisa 1-2 tahun biayanya juga tidak murah mungkin ini jadi salah satu penyebab kenapa harga pupuk cukup mahal di Indonesia dan pilihannya juga tidak banyak apalagi jika kita berbicara pupuk organik dari sisi kementan juga peraturannya juga tidak jelas untuk mendaftarkan pupuk organik masuknya dimana proses proses untuk pendaftarannya juga cukup rumit jadi ini menjadi satu kendala dari sisi regulasi yang mungkin harus segera dibereskan karena sampai saat ini contoh saja untuk mendaftarkan produk biostimulan itu cukup sulit prosesnya cukup sulit tidak ada nomenklatur ataupun persyaratan teknis khusus yang dimiliki di kementan untuk pendaftaran produk biostimulan sehingga beberapa produk biostimulan itu harus ditambahkan unsur-unsur hara unsur-unsur hara tertentu untuk proses mendaftarkan jadi cukup rumit ini jadi salah satu kendala jadi menurut saya jika memungkinkan kebetulan ya tadi Pak Dian juga menyinggung tidak ada orang kementan di sini jadi mungkin jika proses perizinan dipermudah ataupun tidak dipersulit mungkin akan banyak sekali pilihan pupuk dan petani memiliki akses yang luas terhadap pupuk sehingga jika ada banyak pilihan biasanya hukum pasar ada banyak pilihan pupuk maka harga juga akan lebih kompetitif tetapi jika pilihan menjadi terbatas maka harga menjadi mahal ini menjadi fakta yang fakta yang sekarang dihadapi oleh petani harga pupuk sangat mahal per kilonya untuk non-subsidi itu bisa sekarang minimal di harga 15.000 rupiah per kilo jadi kalau bicara biaya produksi pertanian sekarang sudah sudah over cost jadi tidak masuk akal ini yang pertama mungkin yang menjadi concern saya sebagai praktisi di dunia nutrisi tanaman mungkin pertanyaan kedua kepada maksim mungkin this question i have question for you maksim we all know that your country has has conflict there and I heard also that your country cannot export especially your MOP so to the farmers and if we have concern of food sustainability and also hunger now we are facing now it is in our face the food security is now it is now it is now there it is not in 10 to 20 years onwards but it is now in our face on our face so how do you manage of this ban thank you iya terima kasih banyak Pak Boris atas pertanyaannya saya berikan kesempatan pertama ke Prof Iswani dulu untuk menjawab silahkan Prof iya saya tahu Pak Boris saya pernah ke Diam Jaya produsen apa dulu Pak mushroom ya Pak ya yang diekspor ke ke Amerika dan kemudian saya tahu betul bahwa pupuk organik dihasilkan cukup banyak dan digunakan oleh petani-petani kentang di sana dan memang kelebihan begitu Pak ya kelihatannya tinggi sekali sehingga tidak tidak bagus oleh karena itu sekali lagi bahwa pupuk organik dengan pupuk kimia itu harus berjalan bersama-sama harus saling melengkapi begitu ya itu satu yang kedua mengenai biostimulan saya tahu banyak sedikitnya mengenai pendaftaran pupuk dan apa nih Pak karena saya mengalami juga beberapa kali dan saya membantu pendaftaran karena kalau biostimulan itu mereka masukkan ke dalam pesticida jadi bukan pupuk begitu Pak jadi pendaftarannya dan pengujiannya beda sekali dengan pupuk organik begitu jadi dan sebenarnya Bapak memang harus tidak tahu apakah di internet bisa dilihat bagaimana cara pendaftarnya tapi saya rasa biostimulan itu harus didaftarkan sebagai pesticida pengujiannya juga rumit sekali sampai setahun dua tahun begitu lebih lama daripada pupuk kimia lebih lama dari pupuk organik atau pupuk hayati saya rasa itu komentar saya saya mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Boris terima kasih ya baik terima kasih banyak Prof kemudian the question goes to Mr. Maxim and will translate by Mr. Adi Pak Adi Maxim do you get the question not yet not yet okay so the question from Mr. Boris is how do you manage your company while war with Russia and Ukraine still continue okay and it become been everywhere especially in import and export in to Southeast Asia no sound yet we cannot hear you Mr. Maxim hear me now yeah we can hear you clearly yes all right so thank you for the question first of all it's a good one but unfortunately I have no simple answer for that because there are a lot of aspects of these questions and we are just hostages of this situation we can do nothing with this situation to be honest and as as the many companies many businesses we are looking forward for resolving of all of this situation but at the time you're absolutely right there are some logistic issues and other issues we supply of MOP to different regions but as I said we are looking forward for resolving this situation in the nearest time but I can tell you what we are going to do in this summer or the next year because that's not because of only our company Ural Kali Okay so Pak Boris disini Mr. Max menjawab kalau memang tidak ini cukup sulit untuk dijawab dan tidak ada jawaban yang simple dan khususnya untuk Rusia sendiri ibarat menjadi korban dalam hal peperangan ini karena apalagi di dalam bisnis dunia pertanian nah sembari memang menunggu kondisi merda ini tetap tetap menjadi opsi utama untuk mencari opportunity yang lain untuk mencari kesempatan yang lain itu salah satunya menyuplai ke beberapa ke beberapa negara yang memang bisa terbilang bisa untuk disupply begitu dan kita akan melihat ke depannya untuk bagaimana kondisi selanjutnya actually I can say not only just additional thing we are not only producer that have some problems there is also Belarus Belarus Kali this is another big player on MOP market and this company also forced to stop sell their product due to many things and this is a really tough point because we understand that all of these problems will lead to hunger to global hunger because some expert estimate that sales of MOP supply of MOP will follow for about 50% next year and it's about 5 to 7 million tons and of course it's an incredible amount of product that some countries will not get and as a result they'll get worse yield but what we can we just can wait for resolving that's the only thing we can in this circumstance yeah untuk Rusia sendiri bukan hanya menjadi salah satu produsen terbesar tentunya disini juga ada Belarusia yang cukup terdampak dan memang memiliki potensial untuk bisa menyeram ke berbagai negara dan karena untuk source di MOP sendiri itu yang terbesar itu kalau kita lihat tadi itu ada di Rusia Belarusia di Kanada juga ada kemudian di Laos di Uzbekistan juga ada dan untuk supplier MOP ini juga mengalami kendala karena kita tahu 5-7 juta ton itu bisa disuplai ke berbagai negara dan tentu ini akan berdampak ke negara yang memang membutuhkan MOP dan nanti relate-nya pengaruhnya itu ke produksi yang buruk di berbagai negara yang membutuhkan MOP dan kita akan melihat kondisinya ke depannya ya baik demikian tadi penjelasan untuk pertanyaan Pak Boris saya sekali lagi ingin mengundang Pak Yoyo karena tadi terkendala audio Pak Yoyo silahkan Pak sambil menunggu Pak Yoyo saya akan membacakan pertanyaan lagi ini dari Pak Pandu Rohman untuk Prof Iswandi ada beberapa pertanyaan yang pertama dampak jangka panjang penggunaan limbah tetes tebu dari limbah industri seperti Ajinomoto dan lain-lain banyak petani di daerah Jombang Jawa Timur menggunakan ini untuk pemupukan karena mahalnya harga pupuk bagaimana dampak jangka panjangnya Prof nah yang kemudian kedua mohon penjelasan singkat apakah memungkinkan petani atau kelompok petani membuat pupuk kimia atau anorganik sendiri itu karena penjelasan tadi harus seimbang ya Prof antara organik dan non-organik seperti itu kemudian bagaimana membedakan pupuk yang asli dan palsu karena sangat merugikan petani nanti bisa dibantu jawab oleh Pak Adi nih KCL yang asli dan palsu itu seperti apa silahkan Prof Iswandi terlebih dahulu ya singkat-singkat saja ya Mbak Mindi asli dan palsu salah satu caranya adalah dengan analisa di lab yang itu yang tepat tapi secara visual bisa kita bedakan kok seperti tadi KCL warnanya merah atau pink begitu kalau bata kan warnanya lain lagi jadi begitu tapi yang tepatnya adalah melalui melalui analisa di lab begitu kemudian apakah petani bisa membuat pupuk kimia sendiri ya enggak lah enggak mungkin belum kecuali kalau misalnya ada batuan pospat barangkali ada batuan yang mengandung kalium yang tinggi misalnya velspat ada itu itu kelompok tani bisa membuat itu atau dolomit itu bisa dengan menggilingnya atau apa itu bisa tapi kemudian sekali lagi yang pertama tadi mengenai apa ya oh itu yang pemakaian limbah-limbah itu ini berita lama ya berita lama sekali sering sekali petani kasian limbah ajinomoto dan sebagainya dibuang ke lahan-lahan petani itu akhirnya tanamannya rusak begitu ya jadi saya rasa salah satu yang saya dengar itu kandungan nitrogennya terlalu tinggi dan sebagainya sehingga bisa menyebabkan rusaknya tanaman mereka panen mereka jadi tapi kalau takarannya tidak terlalu tinggi masih bisa bermanfaat sebetulnya tapi kalau terlalu banyak jadi tidak bagus kalau bisa setambahkan Mbak Windy mulai di mana Mbak Windy ini ada dari Pak dari Pak ya ada Pak Yoyo saya undang ya silahkan Pak Yoyo dulu Pak Yoyo dulu ya silahkan Pak Yoyo pertanyaannya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Supario dari Kabupaten Subang daerahnya dari Pemanukan saya sangat berterima kasih tadi sebenarnya jawaban yang saya mau tanyakan sudah banyak yang ditanyakan sama rekan-rekan yang beberapa orang gitu tapi saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Pak Iswadi Enas saya ini sangat miris sekali Pak saya sangat miris bahwa anak kita ini 72% sakit ya sakit 72% sakit dan saya yang sudah diketahui itu setelah 7 tahun yang lalu jadi produksi tanaman padi di daerah Subang Pemanukan itu untuk mencapai sekarang dulu potensi bisa tercapai 9 tahun 10 tahun bisa tercapai tapi sekarang untuk mencapai rata-rata aja emang sangat susah katanya jangankah potensi untuk rata-rata aja yang 6 tahun aja juga susah jadi emang saya sudah mengamati pada waktu itu ada beberapa pertengian seminar bahwa kita ini adalah kesurangan daripada bahan organik tahun 70 organiknya sangat tinggi itu rupanya tahun 80 juga masih normal pedang sampai tahun 2010 ini boleh dikatakan minus 12 ton jadi sangat miris jadi andai kata untuk mempertahankan ketahanan tangan atau ketahanan tangan itu agak miris aja lah Pak jadi saya sudah berusaha pada waktu itu dengan berbapak BUMN serang sama dengan Pujang saya mempromosikan masalah pupuk organik pada waktu itu direktur utamanya almakum Bapak Anton Ubraha pada waktu itu saya sudah akhirnya pada waktu terjadinya RDKK ini Pak Julham juga mungkin harus mengetahui di RDKK musim yang lalu dari 2 hektare itu di budgetnya itu adalah 550 kilo organik yang 2 hektare tapi kok tahun ini tahun 2002 musim MC1 ini organiknya cuma 160 kilo jadi malah berkurang sedangkan tadi kata Pak Pak sudah bilang bahwa ibaratnya kalau menurut saya ibaratnya bahwa tanaman itu bahwa tanah yang sekarang ini ibarat apapun diberikannya pupuk apapun yang diberikannya istilahnya makanan apapun yang diberikannya kalau pirinya kotor ya gak bisa jadi pirinya harus dibersihan dulu baru dikasih makan yang enak-enak gitu loh kira-kira begitu nah yang kedua ini Pak Surah Bapak perlu ketahui bahwa kelompok tani yang sekarang ini kayaknya tuh kayaknya pasif gak aktif rata-rata gitu kelompok tani maupun artinya PPL-PPL ini pasif sekali dalam hal menghadapi petani sekarang ini dan mungkin saya sekarang Pak Adi Pak Adi saya KCL emang saya menggunakan KCL tapi saya tahu musim sekarang apa mampu apa enggak beli KCL karena KCL ini pironya sekarang sampai 15 sampai 600 ribu musim yang lalu musim yang lalu musim yang lalu KCL cuman sekitar 1 juta 50 sekarang saya udah tengah-tengah sama distributor katanya 1 juta 500 sampai 100 saya sangat piri sekali dan saya juga sekali ingat Pak Adi tolong untuk tanaman Padi KCL ini berapa persen yang diperlukan dari awal sampai akhir sampai pembuahan itulah yang saya tanyakan yang lain-lainnya tadi sudah saya banyakan sama teman-teman yang dari Lombok yang dari mana yaitu sudah rupanya dari saya sekian saja cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Yoyo ada beberapa pertanyaan baik untuk Prof. Iswandi kemudian untuk Pak Zula Harman dan untuk Pak Adi boleh dilanjutkan yang awal terlebih dahulu tadi ya Pak Pandu tadi silahkan ya oke saya jawab Pak Yoyo lagi saya prihatin juga Pak Yoyo tanah kita sakit ini kita perbaiki dulu jadi tidak heran kalau dulu Bapak dapat 9 ton sekarang hanya 4 ton 5 ton tidak susah payah kadar bahan organik kita kalau dibawa tanah kita kalau dibawa kelepak hanya tinggal 1% 2% karena kelakuan kita kesalahan kita kesalahan nasihat dari para peneliti juga jadi kesalahan kita bersamalah jadi kita perbaiki bersama-sama dan kemudian juga keprihatinan saya kalau untuk pupuk saya punya mahasiswa kira-kira 5-6 tahun yang lalu mahasiswa S2 mengambil sampel pupuk organik yang bagus-bagus dari Jawa Barat 20 Jawa Tengah 20 Jawa Timur 20 kita analisa semuanya dari 60 itu tidak satu pun pupuk organik yang ada di pasaran yang memenuhi syarat dari yang dikeluarkan oleh Kementan misalnya CN Ratio kadar bahan organiknya dan sebagainya jadi itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar jadi itulah yang membuat saya prihatin dan kemudian karena ini hasil penelitian saya akan belak-belakan dan bertanggung jawab menyampaikannya dan publikasinya itu ada jadi dari 60 itu tidak ada satu pun yang memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementan ini bisa peraturannya yang terlalu ketat atau yang memang kualitas yang tidak baik tapi yang jelas banyak hal-hal yang harus diperbaiki oleh karena itu saya sarankan kepada siapa mungkin juga Pak Zulham Nas barangkali bisa juga menyuarakan ini kalau subsidi untuk pupuk organik jangan dalam bentuk pupuk Pak jangan diharuskan kalau harus membeli pupuk kimia harus membeli pupuk organik juga yang tidak berkualitas kasihan petani lebih baik diajarin petani membuat pupuk sendiri tidak membakar jeraminya tapi membuat pupuk organik itu akan jauh lebih bagus dan kalau bisa mereka berkelompok begitu sehingga bisa bersama-sama mereka membuat pupuk organik yang berkualitas dan diperbaiki kualitasnya nah ini peranan daripada dinas pertanian dan sebagainya ini perlu kita kerekam buat sendiri akan lebih bagus begitu itu saran saya dan itu mengurangi biaya pemupukan memperbaiki tanah dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan secara secara berkesenambungan insya Allah tanah kita menjadi baik lagi walaupun tidak seperti semula begitu itu komentar saya Pak Yoyo terima kasih oke kemudian ya terima kasih Mbak Windy kalau diizinkan saya sedikit saja menjawab pertanyaan Pak Harir Eva Pak Areva bisa enggak air laut kita gunakan untuk apa untuk mengganti KCL gitu ya memang dalam jumlah sedikit NA itu bisa menggantikan kalium ya tapi kalau terlalu banyak ya tanah kita jadi rusak pernah penelitian dokter mahasiswa di IPB ya itu mencoba menggunakan air laut yang di encerkan kemudian mereka gunakan untuk pertumbuhan tanaman kalau cukup encer dalam jumlahnya sedikit ya bisa membantu pertumbuhan tanaman tapi kalau air laut begitu kita kita tambahkan ke tanaman kita bisa terjadi salinasi tanaman kita akan layu tanah kita akan rusak kalau tanah kena NACL ya itu tanah kita akan terdispersi akan rusak strukturnya jadi bukannya bagus tapi jadi rusak itu komentar saya terima kasih Bu Windy ya terima kasih banyak Prof kemudian saya ingin ke Pak Adi terlebih dahulu Pak silahkan Pak terima kasih Bu Windy barangkali pertanyaan pertama yang tadi bagaimana membedakan pupuk ini ya Bu ya pupuk kalium palsu dan asli ya tadi setuju dengan Prof Iswandi yang paling mudah memang dari lab dan dari segi fisiknya tapi kalau dari kita yang paling sangat mudah kalau di lapangan itu dari segi harga Pak dari segi harga karena memang kan sekarang lagi harga naik nah ketika dari harga ada yang menawarkan itu turun itu pasti indikasi ada palsu Pak itu pasti terjadi sih di lapangan karena ada beberapa yang saya temukan juga di lapangan memang untuk kandungan formulanya sama kandungan formulanya sama tapi dengan harga yang satu ini lebih murah dan satu ini memang ya kita ketahui memang tinggi gitu karena memang lagi di global lagi tinggi kan jadi itu ya indi ilmu lapangannya lah gitu Pak memang dari segi harga kita bisa membedakan juga itu yang pertama kemudian tadi pertanyaan yang Pak Yoyok yang harga kalau untuk harga murah memang tadi juga sudah disampaikan oleh Mr. Maxim Brechikov memang source khusus kita memang yang MOP ini memang utamanya itu di Rusia Pak di Rusia kemudian ada juga Belarusia tapi memang yang paling besar itu Rusia dan yang kalau di kita sendiri di PT Lautan Luas TBK sendiri ini memang telah bekerja lama dengan pihak Rusia khususnya untuk Kural Kali begitu dan ya untuk sementara ini memang kita masih hold Pak memang masih hold dan kita sadar kalau untuk petani-petani juga ya miris gitu Pak untuk untuk menerima harga yang begitu tingginya gitu tapi kita yakin dengan dengan berjalannya waktu pasti ini akan meredah begitu dan dan kita di PT Lautan Luas kita tidak tidak diam Pak kita tetap mencari untuk source yang yang memungkinkan untuk bisa didapatkan oleh petani begitu dan tadi untuk persentasinya yang tadi kebutuhan di padi Pak barangkali itu kalau yang kita ketahui Pak saya ada mendapatkan beberapa referensi itu memang kalau untuk pemupukan di 7-10 hari setelah tanam itu memang di 50 kg per hektare nah kemudian untuk masuk ke 21 hari setelah tanam itu masuk ke 150 kg per hektare dan 42 hari setelah tanam itu masuk ke 50 kg per hektare begitu jadi 250 totalnya 250 kg per hektare Pak begitu dan itu kalau dikalkulasi sekitar sekitar memang dari biaya biaya yang kita keluarkan itu kurang lebih di 30% Pak untuk mencapai ke hasil produksi yang bisa kita dapatkan begitu kurang lebih Bu Windy dari saya terima kasih banyak Pak Adi atas penjelasannya kemudian saya ingin ke Bang Zul iya iya Bang Zul menyimak tadi pertanyaan Pak iya silakan Bang Zul jadi mohon maaf gambarnya nggak masih muncul lagi di jalan kalau untuk tadi Pak Yoyon tadi yang menyatakan yang pertama masalah RTKK lalu juga masalah subsidi pupuk yang memang berkurang lalu yang ketiga masalah PPL ya saya jawab dulu masalah RTKK memang sekitar dua tahun yang lalu kita sudah mulai gunakan ERDKK karena RDKK beralih kepada ERDKK ini menjadi agak pusing teman-teman petani karena harus melaporkan melalui Android nah jadi kemarin KTNA sudah berapa sering kita memperjuangkan masalah RDKK ini kalau memang ERDKK ini dilaksanakan paling tidak ada kemudahan terhadap petani untuk memasukkan ERDKK ini karena memang usulan ini sendiri yaitu untuk usulan tentang subsidi pupuk nah sedangkan ERDKK ini kalau misalkan teman-teman petani lewat dari daftar yang sudah ditentukan maka teman-teman petani tidak akan masuk sebagai penerima subsidi pupuk nah ini yang terjadi tapi kemarin kita selalu berjuang untuk supaya yang menjadi permasalahan yaitu portalnya yaitu webnya itu akan tertutup jika sudah batas waktunya nah kemarin teman-teman dari KTNA untuk memperjuangkan agar portal ini selalu dibuka atau minimal dalam satu tahun tiga kali dibuka karena tidak semua daerah ini pada tahun pertama ini menanam pada awal tanam lalu awal tanam kedua dan ketiga ini bisa jadi beda tanam judulnya beda apa yang ditanam nah ini kebutuhan pupuk teman-teman tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan pada ERDKK satu itu lalu yang kedua kita juga berjuang kembali karena ERDKK ini mempersulit oleh teman-teman petani nah maka kita berharap ERDKK ini dipergunakan tetapi tidak mempersulit teman-teman petani bahkan mungkin ini tadi seharusnya teman-teman PPL yang tadi dinyatakan oleh Pak Elion tadi sebenarnya memang tanggung jawab teman-teman PPL tetapi yang terjadi di bawah tadi yang dikatakan Pak Elion hampir semuanya hampir kebanyakan teman-teman PPL juga istilahnya tidak bisa menjangkau teman-teman petani ada di lapangan ini yang terjadi lalu masalah subsidi pupuk tadi sempat kita berapa kali dipanggil oleh Kemenku mengenai subsidi pupuk ini dari tadi yang dinyatakan Pak Elion tadi kalau misalkan petani dari 2 hektare bisa mendapatkan pupuk nah kemarin ada tawaran karena memang anggaran pupuk subsidi ini berkurang hampir separuh dari usulan dari Kemenku dan juga Kementerian Pertanian nah ini kemarin Kemenku menyatakan bagaimana kalau misalkan kita kurangi untuk masing-masing petani hanya mendapatkan 1 hektare untuk mendapatkan subsidi pupuk nah ini sempat kita tentang bagaimana caranya bahkan kami menyatakan bahwa silakan saja menaikkan harga pupuk subsidi tetapi kuantitas yang dikeluarkan tidak berubah tidak berkurang dari kuantitas yang terdahulu karena kebutuhan teman-teman pupuk di bawah ini masih sangat ketergantungan terhadap pupuk subsidi ini nah jadi terus kami tawarkan juga kalau bisa untuk subsidi pupuk ini yang menjadi polemik dari dulu sampai dengan sekarang ini kalau bisa ada perubahan pola subsidi nah kalau kita berkaca pada negara-negara maju pada bidang pertanian sebenarnya tidak ada polemik kalau misalkan mengenai subsidi ini tetapi di negara-negara maju bukan subsidi pupuk yang dikedepankan contoh Jepang di Jepang sendiri tidak ada subsidi pupuk yang ada yaitu subsidi masalah transportasi dan pemasaran nah ini yang disubsidi oleh pemerintahnya nah sedangkan untuk pupuk di Jepang sendiri petani-petani di Jepang itu berlomba-lomba mencari pupuk yang paling mahal tetapi kualitas yang terjamin dan sangat baik dan bagus nah sedangkan kalau di Indonesia ini kan budayanya lain di budaya di Indonesia ini banyak pupuk harga murah yang penting dapatnya banyak ini yang terjadi nah jadi kami berharap yang pertama pola-pola pikir teman-teman petani yang akan kita ubah dan juga dari kebijakan pemerintah insyaallah kita akan ubah kembali kita berharap berjuang bersama-sama untuk masalah pupuk ini agar tepat sasaran dan juga tepat penggunaan nah jadi kita berarah mengarahnya Pak Yon mengarahnya ke depan apa yang sudah kita gambarkan tadi yaitu seperti kita akan memproduksi pupuk-pupuk organik ataupun pupuk-pupuk lebati ataupun pupuk yang diproduksi oleh petani sendiri nah ini yang memperkaya hasana di Indonesia ini karena apa yang dikatakan Profesor tadi kekayaan kita di Indonesia ini tidak berkurang kekayaan nabati kekayaan unsur pupuk di Indonesia ini semuanya sudah terjamin cuman bagaimana kita mengelolanya nah jadi kami berharap ayo kita sama-sama di Indonesia ini kami juga sebagai KTNA juga sebagai petani sebenarnya di bawah nah ini juga berharap untuk kemajuan petani pertanian di Indonesia dengan tujuan mesejahterakan petani di Indonesia keseluruhan mungkin itu saja mbak terima kasih iya terima kasih bang Zul ini sekaligus menjawab pertanyaan dari pak Pandu ya terkait bagaimana pendapat KTNA dan peran KTNA terkait pupuk subsidi seperti itu kemudian ini satu pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah sangat terbatas dari Ibu Zahratun S untuk Mr. Maxim atau Pak Adi kekurangan asupan KCL dapat menimbulkan berbagai masalah bagi tanaman padi dan dapat membuat tanaman mengalami klorosis atau warna pucat kekuningan lalu bagaimanakah mengatasi permasalahan ini mungkin jika sudah terjadi ya Pak itu seperti apa silahkan Pak Adi barangkali coba kita dengar advice dari Mr. Maxim terlebih dahulu ya Bu Windy Mr. Maxim so we got a question as we know the it is possible to plantation or plant to have a klorosis because the deficiency from potassium so how it will be recovered to make the plantation to be good and have a good yield again thank you for the question klorosis is one of the sign that shows potassium deficiency on the plant and I would recommend few things you have to understand your soil content of potassium of exchange potassium that's why you need to make soil test before planting in order to understand all the picture with your soil how many ppm of exchange potassium there is actually in your soil if you see that there is enough exchangeable potassium you can apply needed needed amount just calculation but if you are talking about paddy you I would say that just general recommendation it's about 70 kg of k2 per hectare but again it depends on the soil properties for the maize crop it will be a bit higher amount about 60 to up to 100 kg per hectare of k2o but the same you have to understand your soil properties and if you see signs of potash deficiency the first method is to correct your nutrition you can apply foliar fertilizer as I shown in my presentation potassium sulfate or potassium nitrate just as a second or third fertilizer application and it will improve situation but if you just absorb the chlorosis it means you're already late you have to prevent the situation before you can see such signs of potash deficiency baik dari pak maksim ini ada banyak pertimbangan yang pertama dari kandungan tanahnya soil content jadi memang kita harus pastikan kandungan tanah yang kita miliki itu baik itu bisa kita lakukan dari soil test dari situ kita bisa pantau dan melihat berapa ppm kandungan dari kalium begitu kemudian dari kemudian dari segi dosis kalium yang akan kita aplikasi di lapangan itu kalau dari maksim sendiri tadi ada mengatakan bahwa di padi sendiri itu sekitar 7 kg per hektare untuk per hektare kemudian di mis di tanaman jagung atau tanaman jagung itu lebih sedikit lebih sedikit dan bisa jadi lebih banyak di 6 sampai 8 kg per hektare begitu dan bila ada kondisi tetap klorosis itu bisa jadi memang dari dari segi konten kaliumnya sendiri yang memang perlu kita perhatikan apakah tadi itu bisa dikatakan palsu atau memang dari sumber yang memang dikatakan original begitu ya demikian tadi penjelasan dari Pak Adi dan Mr. Maxim terkait kekurangan pupuk KCL oke ya baik Bapak dan Ibu sekalian dengan berakhirnya pertanyaan terakhir yang saya bacakan mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan saya bacakan di sini karena banyak sekali pertanyaan dan menarik sekali bahasannya tapi kami berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan boleh minta aplausi untuk para pembicara kita yang luar biasa di siang hingga sore hari ini sudah saya izinkan untuk unmute dan di sini sebelum menutup saya akan membacakan para peserta para pemenang door prize ada 10 door prize yang dibagikan yang pertama adalah Pak Maptukin kemudian ada dari KTNA Kalteng Kalimantan Tengah Ibu Rosidawa TSP Bapak Pandu Pak Budi Pak Supario Pak Farizal dari Loksimawe Pak Bartolomus Farian Ibu Zahratun S dan Bapak Samsi Aji silakan menghubungi nomor yang tertera 0818 738 615 selamat kepada para pemenang Pak Iswani gak dapat ya Prof Iswani dapat spesial Prof ya kami ucapkan terima kasih banyak kepada ada para pembicara kita narasumber kita yang luar biasa ada Prof Iswandi kemudian ada Mr. Maxim dan Pak Adi kemudian Bang Zul dan terlebih dahulu tadi ada Pak Budi mewakili Pak Muhammad Hatta dan juga kepada Bapak Ibu para peserta webinar baik yang sudah bertanya aktif bertanya kemudian menyimak dan juga yang memberikan informasi-informasi kami ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang sangat positif dalam webinar Agrina bekerja sama dengan PT Lautan Luas di siang hingga sore hari menjelang maghrib ini kita berikan aplaus untuk kita semua amin amin terima kasih kami mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyelenggaran webinar pada hari ini insya Allah kita bertemu lagi dalam webinar-webinar Agrina menarik berikutnya jadi simak terus simak di medsos Agrina banyak sekali ada Facebook ada Instagram ada Twitter juga boleh juga di cek di Youtube Agrina dan bagi yang ingin menyaksikan siaran ulang webinar pada hari ini bisa membuka lagi di channel Youtube Agrina terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Wini salam ke Profesor Bungaran Saragi Insya Allah disampaikan Prof terima kasih terima kasih terima kasih banyak Prof terima kasih terima kasih Bang Zul terima kasih ya selamat siap belum pernah udah 2 tahun pernah ketemu nih biasa ketemu di Pak Yoyon Pak Yoyon Pak Yoyon thank you so much Pak Yoyon insya Allah minggu depan saya ke tempat Pak Jotong oh ya boleh nanti mampir Pak ya Pak Zul ada dimana nih Pak Zul Pak Zul di Jakarta Pak sementara ini mau menuju ke City ada pertemuan lagi nih janjian oke ini penting ini sampai ke DPR dan sebagainya pesan-pesan dari Tani betul Prof kita kotak-kotak ya kotak-kotak ya minta kontaknya ya nanti minta nomor kontaknya juga saya sama Nanti kami share Prof ya ya sama Pak Adi juga siap terima kasih banyak Pak Adi Prof Islandi izin saya ya sama-sama tetap